Wajah Wuyu tampak ganas dan gila saat ia menerkam binger. Binger merasakan sesuatu di belakangnya dan segera berbalik. Melihat cakar iblis Wuyu, dia panik dan bertanya, Wuyu, apa yang kamu lakukan? Aku menginginkanmu. Wuyu menerkam binger. Wajah binger berubah, dan dia segera mundur beberapa langkah. Kemudian, dia mengangkat kakinya dan menendang Wuyu. Apa kau gila? Apa yang kau lakukan? Wajah binger dingin. Wuyu merangkak dari tanah, dan wajahnya langsung berubah. Dia berseru, kamu, kamu telah mencapai langit kelima esensi sejati. Tiga bulan lalu, binger baru berada di langit kedua esensi sejati. Siapa yang mengira bahwa hanya dalam waktu tiga bulan, kekuatannya akan naik ke langit kelima esensi sejati. Dan bagian terburuknya adalah binger tidak banyak berkultivasi. Minggir, aku mau keluar. Wajah binger tertutup es saat dia berkata dengan dingin. Huff, dalam mimpimu. Kau milikku. Sebelum aku menangkapmu, kau tidak bisa pergi kemanapun. Wuyu berkata dengan galak. Binggir sudah lama menunggu kalimat ini, tetapi sayangnya, dia berharap mendengarnya dari mulut Zichen, dan bukan dari Wuyu. Seketika, kemarahan muncul di wajahnya, lalu jijik. Wuyu menerkam binger dengan enggan. Kali ini, tubuhnya bersinar terang, dan auranya melonjak. Dia berada di langit ketiga esensi sejati, dua alam lebih rendah dari binger. Binggir mendengus dan menendang Wuyu lagi. Kemudian, dengan suara keras, Wuyu ditendang lagi. Aku peringatkan kamu, jangan bertindak terlalu jauh, atau aku tidak akan bersikap sopan padamu. Wajah binger tertutup es. Jelas, dia tahu bahwa dia telah ditipu oleh Wuyu. Wuyu menerkam binger untuk ketiga kalinya, tetapi efeknya tidak jauh berbeda. Hanya saja kali ini, dia tidak terlempar, tetapi mundur. Wuyu menguasai teknik esensi sejati. Meskipun ia berada dua alam lebih rendah dari binger, ia seharusnya mampu mengungguli binger, yang tidak menguasai teknik apapun. Akan tetapi, kemurnian esensi sejati binger terlalu tinggi, dan hal itu secara langsung menutupi kekurangannya karena tidak menguasai teknik apapun. Wuyu awalnya ingin menggunakan kekerasan terhadap binger, tetapi setelah bertukar pukulan, dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengalahkannya. Melihat Wuyu yang ganas, mata binger dipenuhi dengan rasa jijik. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya mengapa itu bukan Zichen. Dia tidak menahan diri lagi. Dia mengangkat kakinya atau menyerang dengan telapak tangannya, menggunakan energi unsur murni. Di tengah suara, peng-peng, Wuyu dengan cepat dipukuli menjadi kepala babi. Huff, aku akan melepaskanmu kali ini. Jika lain kali, aku pasti akan membunuhmu. Wuyu dipukuli dengan sangat parah hingga dia tidak bisa bangun. Binger meliriknya dan berkata dengan dingin. Ketika Wuyu mendengar ini, dia merasa sangat sedih hingga ingin muntah darah. Kesabaran yang telah dia tahan selama beberapa bulan terakhir hampir sepenuhnya runtuh di hadapan binger. Yang paling menyedihkan adalah dialah yang menyerang binger, tetapi dialah yang dipukuli. Binger meninggalkan beberapa kata kasar saat dia berjalan menuju pintu dan menariknya terbuka. Ketika pintu terbuka, ada seorang pria parubaya berdiri di pintu. Dia tinggi dan memiliki ekspresi garang di wajahnya. Binger merasakan aura berbahaya darinya, dan segera tahu bahwa dia bukan tandingannya. Dia secara tidak sadar mundur, dan pada saat yang sama, mengirim pesan keukiran giyok di dadanya, meminta bantuan. Paman Black, hentikan dia. Jangan biarkan dia kabur. Wuyu merangkak dari tanah dan berkata kepada pria besar berkepala babi itu. Ini adalah elementalis terbang yang dia undang tanpa sepengetahuan ayahnya. Dia juga saudara baik ayahnya. Awalnya, dia ada di sana untuk berjaga-jaga terhadap pengawal Binger, tetapi dia tidak menyangka bahwa sebelum pengawal itu datang, dia akan dipukuli oleh Binger terlebih dahulu. Minggirlah. Jangan memaksaku untuk bergerak. Pria besar itu membuka mulutnya, suaranya dingin. Binger mundur selangkah demi selangkah hingga ia berada di depan Wuyu. Kemudian, dengan kecepatan kilat, ia mencengkram leher Wuyu dengan tangan kanannya dan berkata dengan dingin, lepaskan aku, atau dia akan mati. Pria besar itu mencibir dan mengangkat tangannya untuk menembakkan sinar energi. Sinar energi ini mengenai Binger, dan Binger bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia terlempar. Binger terlempar, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Wuyu bergegas maju lagi, tetapi setelah suara, peng, dia terlempar lagi oleh Binger. Dengan suara, papa, banyak barang dalam ruangan hancur. Melihat gadis yang terkena serangannya itu ternyata mampu melakukan serangan balik, pandangan aneh terpancar di mata lelaki besar itu. Ia berpikir dalam hati bahwa gadis itu memang berasal dari keluarga bangsawan yang hebat. Ia memang luar biasa. Wuyu merangkak dari tanah dengan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Ekspresinya menjadi menyeramkan dan bahkan lebih gila. Paman Black, segelkan kekuatan esensinya untukku. Sifat buasnya telah dilepaskan. Pria besar itu mengangkat tangannya dan menunjuk dua jarinya. Dua sinar energi melesat keluar. Sinar energi pertama menerobos pertahanan Binger dan memaksanya mundur, sementara sinar energi kedua menyegel kekuatannya. Binger segera berubah menjadi orang biasa. Wajahnya dipenuhi kepanikan saat dia mundur ketakutan. Haha, sudah ku bilang, kau milikku. Wuyu tertawa keras dan menerkam ke arah Binger. Senyum dingin tersungging di wajah lelaki besar itu. Ia hendak menutup pintu dan pergi, tetapi tepat saat tangannya diletakkan di pintu dan sebelum ia sempat melangkah, tubuhnya berhenti, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Wuyu telah menerkam Binger dan hanya beberapa inci dari Binger. Namun, tubuhnya tampak membeku di udara, dan dia benar-benar tidak dapat melangkah maju. Waktu di ruangan itu seakan membeku. Ketika semua orang merasa bisa bergerak lagi, Wuyu menerkam kehampaan dan jatuh. Ada orang lain di ruangan itu. Itu adalah seorang pria muda berpakaian hitam dan memiliki ekspresi dingin. Kamu, bagaimana kamu bisa masuk? Pria besar itu menatap pemuda itu dengan kaget. Orang pasti tahu bahwa dia telah memasang pembatas di ruangan ini. Pembatas itu masih berlaku, tetapi pemuda itu muncul di dalam pembatas itu tanpa bersuara. Kamu, itu kamu. Dibandingkan dengan keterkejutan pria besar itu, ekspresi Wuyu jauh lebih dingin. Dia menunjuk ke arah Zichen dan berkata dengan dingin, Paman Hei, bunuh dia. Pa, Zichen menamparkan Wuyu hingga terpental. Dari semua hal yang harus dipelajari di usia muda, mengapa kamu harus mempelajari hal-hal tercelah seperti itu? Zichen berkata dengan dingin setelah menamparkan Wuyu hingga terpental. Zichen, Binger bergegas menuju Zichen dan melemparkan dirinya ke pelukan Zichen. Pada saat ini, wajahnya dipenuhi dengan ketakutan dan ketakutan. Zichen menepuk kepala Binger dan berkata, Tidak apa-apa, aku di sini. Wuyu merangkak dari tanah. Selama waktu ini, ia batuk tiga kali dan mengeluarkan darah serta beberapa gigi. Ia terlempar dengan sebuah tamparan, tetapi ia tidak merasa takut. Sebaliknya, kemarahan di hatinya semakin membara. Ia menunjuk Zichen dan berkata dengan dingin, Paman Black, Paman Wang, bunuh dia. Dalam sekejap, orang lain muncul di ruangan itu. Dia adalah seorang lelaki tua dengan mata seperti kilat. Tubuhnya dipenuhi aura terbang. Ketika dia melihat Zichen, ekspresinya berubah drastis. Zichen memiliki kekuatan yang sangat kuat yang sedang tertidur di dalam tubuhnya. Sebelum kekuatan ini dilepaskan, kekuatan itu telah menekan mereka hingga mereka tidak bisa bernafas. Lelaki tua dan lelaki besar itu berdiri di sana, tidak berani bergerak. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Zichen menamparkan udara lagi. Wuyu terlempar lagi. Melihat kedua master penerbangan itu tidak bergerak, Wuyu akan menjadi orang bodoh jika dia masih tidak mengerti situasinya. Dia sudah merasa ada yang salah. Dia telah meremehkan penjaga ini. Hatinya dipenuhi dengan rasa takut dan dia segera memohon belas kasihan. Jelas, penjaga yang agak tampan ini juga sangat kuat. Bahkan kedua master penerbangan tidak berani menghadapinya. Pada saat ini, Zichen melayangkan dua tamparan lagi, menyebabkan Wuyu berguling-guling di tanah dan memohon belas kasihan. Senior, ini salah kami. Kami punya mata, tetapi tidak mengenali Gunung Tai. Mohon maafkan kami dan biarkan Wuyu pergi. Kedua kepala penerbang itu saling memandang dan melihat kepahitan di wajah masing-masing. Mereka segera memohon belas kasihan. Zichen tidak mengatakan apa-apa. Dia terus mengendalikan segel telapak tangan di udara. Wajahnya tanpa ekspresi. Zichen baru berhenti saat Wuyu hampir mati. Setelah berhenti, Zichen menatap keduanya dengan dingin dan berkata, kalian bisa menghindari kematian, tetapi kalian tidak bisa lolos dari hukuman. Gantung mereka di tembok kota dan pajang selama sebulan. Begitu dia selesai berbicara, Zichen melambaikan lengan bajunya yang besar ke depan. Badai muncul dari udara tipis di dalam ruangan. Setelah badai muncul, Wuyu tersapu ke atas. Kemudian, badai itu membuat lubang besar di atap dan terbang keluar. Badai itu terbang langsung ke tembok kota di luar kota. Kemudian, badai itu berubah menjadi tali energi. Tali itu mengikat Wuyu dengan erat dan menggantungnya di tembok. Kejadian yang tiba-tiba itu mengejutkan orang-orang di kota itu. Mereka mendongak ke arah orang yang digantung. Wajahnya bengkak dan tidak dapat dikenali dari penampilannya. Namun, para kultifator tidak harus selalu melihat penampilan seseorang. Tiba-tiba, seseorang merasakan aura yang familiar dan berteriak, ini Wuyu dari keluarga Wu. Wuyu dari keluarga Wu. Mungkinkah dia putra kepala keluarga Wu, Wu Zen? Ya ampun, siapa yang berani menghajar Wuyu seperti ini dan menggantungnya di tembok kota? Mereka yang melihat Wu Yu, mengenalnya, dan mengetahui identitasnya benar-benar terpana oleh pemandangan di depan mereka. Wu Mei dan beberapa anak muda lainnya berada di luar. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam ruangan. Saat ini, mereka sedang menunggu kabar baik Wu Yu tersebar. Namun, beberapa saat kemudian, mereka mendengar suara dan melihat badai energi muncul. Dan di dalam badai itu, tampaknya ada seseorang. Beberapa dari mereka merasa ada yang tidak beres dan segera mengejar badai itu. Kemudian, mereka melihat Wu Yu di gerbang kota. Wajah sekelompok anak muda itu langsung berubah karena mereka tahu bahwa Wu Yu sudah sepenuhnya siap untuk hari ini. Dia bahkan mengundang dua master penerbangan. Tapi sekarang, apa yang terjadi? Beberapa dari mereka saling memandang dan melihat ketakutan di mata masing-masing. Jika ini gagal, seluruh keluarga Wu akan mendapat masalah. Merasa ada yang tidak beres, sekelompok orang itu bergegas ke restoran. Restoran ini adalah milik keluarga Wu. Dapat dikatakan bahwa mereka berada di pihak yang sama. Ketika mereka tiba, mereka melihat restoran itu berguncang dan kemudian runtuh total. Dan dari restoran yang runtuh itu, empat orang berjalan keluar satu demi satu. Di antara dua orang di depan adalah Binger dan seorang pemuda berpakaian hitam. Di belakang pemuda itu, ada dua orang. Ekspresi mereka sangat hormat. Mereka menganggup dan membungkuh, seolah-olah mereka ingin berlutut di tanah. Ketika Wu Mei melihat sikap para pengawalnya, ekspresinya berubah total. Matanya dipenuhi dengan keputus asaan. Pada saat ini, Binger sepertinya merasakan sesuatu dan menoleh. Dia melihat Wu Mei dan yang lainnya di sampingnya. Dalam hati Binger, orang-orang ini semua adalah teman. Namun sekarang, saat ia melihat mereka lagi, tatapan Binger menjadi dingin. Mulut Wu Mei berkedut. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak berbicara. 972. Zichen pergi bersama Binger. Keduanya menatap punggung keduanya, wajah mereka penuh dengan kepahitan, tetapi lebih dari itu, mereka bersuka cita. Setelah digantung selama sebulan, Wu Yu mungkin telah meninggal, tetapi keluarga Wu diselamatkan. Paman Hei, apa yang terjadi? Wu Mei dan yang lainnya berlari mendekat dari jauh. Pria besar itu menatap Wu Mei dan mendengus, ini semua salahmu, kau hampir membunuh seluruh keluarga Wu. Wajah Wu Mei memucat, hal yang paling dikhawatirkannya telah terjadi. Dia bertanya, Paman Hei, apa yang terjadi? Bukankah dia berada di batas energi sejati? Pria besar itu sangat marah saat mendengar itu. Jika dia berada di batas energi sejati, lalu apa mereka? Manusia biasa atau batas energi sejati? Wajah lelaki tua itu masih pucat pasi. Lelaki besar itu berkata dengan dingin, omong kosong batas elemen sejati. Kekuatannya jauh lebih kuat dari kita berdua. Belum lagi kita, bahkan jika ayahmu datang, dia akan mampu menghancurkannya dengan satu jari. Apa? Wajah Wu Mei berubah, dan ketakutan muncul di wajahnya. Dia berkata dengan tidak jelas, lalu, lalu apa yang harus kita lakukan? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Biarkan Wu Yu tergantung di sana. Sedangkan kau, cepatlah ikut aku kembali untuk menemukan ayahmu. Pria besar itu berkata dengan marah. Wu Mei dengan patuh mengikuti keduanya kembali, meninggalkan anak-anak muda lainnya di belakang. Aneh, jika pengawal binger begitu kuat, mengapa dia tidak membunuh Wu Yu dan membantai seluruh keluarga Wu? Iya, tindakan keji seperti itu harus dihukum mati. Wajah pucat orang-orang lainnya kembali normal, tetapi mata mereka penuh keraguan. Paman Hei, apakah yang kamu katakan benar? Pengawal binger benar-benar sekuat itu. Dalam perjalanan kembali, Wu Mei berkata dengan hati-hati. Paman Wang dan aku hampir mati ketakutan tadi, apakah menurutmu itu palsu? Pria besar itu menatap Wu Mei. Wu Mei ragu sejenak, lalu bertanya, lalu mengapa dia tidak membunuh saudaraku dan tidak melanjutkan masalah ini? Pertanyaan Wu Mei mengejutkan lelaki besar itu. Iya, kenapa? Keduanya juga sangat bingung, lalu mereka menatap lelaki tua itu. Lelaki tua itu menghela nafas dan berkata, kekuatan lawan tidak terduga, tetapi dia tidak muncul sebelumnya, hanya ketika gadis kecil itu dalam kesulitan dia muncul. Kurasa kalian merencanakan ini di belakangnya, dan dia sudah tahu. Lalu mengapa dia tidak menghentikannya lebih awal? Menurutku itu ada hubungannya dengan gadis kecil itu. Dia terlalu polos dan tidak tahu bahaya dunia. Pihak lain mungkin membawanya keluar untuk mendapatkan pengalaman. Tetua itu menghela nafas dan berkata, latihan adalah satu hal, tetapi yang harus kita doakan adalah mereka berhati lembut, karena masalah seperti ini sudah cukup untuk melibatkan seluruh keluarga. Jika mereka benar-benar ingin memusnahkan keluarga Wu, tidak ada yang bisa kita lakukan. Bagaimana dengan adikmu? Tanya Wu Mei. Wu Yu, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Mungkin ayahmu punya cara. Kelompok itu bergegas kembali ke keluarga Wu dan memanggil Wu Zen yang sedang menyendiri. Ketika Wu Zen mendengar apa yang terjadi, dia menjadi marah. Apa? Kalian semua yang mengecewakan hanya tahu bagaimana membuat masalah. Apakah kalian pikir orang-orang dari keluarga bangsawan begitu mudah diganggu? Tidak masalah bagi seorang anak untuk tidak tahu betapa seriusnya situasi, tetapi kalian. Kalian tidak hanya tidak menasihatinya, kalian bahkan berani membantunya. Wu Zen menegur mereka bertiga seperti anjing. Ketiganya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Apakah pihak lain benar-benar sekuat itu sehingga kalian bahkan bukan tandingannya? Setelah menegur, Wu Zen bertanya. Ketika lelaki besar itu mendengar ini, senyum pahit muncul di wajahnya. Ia berkata, kita bahkan tidak berani bergerak, bagaimana mungkin kita bisa menjadi lawannya? Belum lagi kita, kakak, kita bisa merasakan bahwa jika kau melawannya, kau bahkan tidak akan mampu menahan cubitan jarinya. Sudut mulut Wu Zen berkedut, tetapi ada juga ekspresi ngeri di wajahnya. Jelas, mereka benar-benar telah menendang pelat besi. Cepat berikan padaku barang-barang yang kau curangi itu. Ikutlah denganku, kata Wu Zen dengan marah. Apa yang akan kita lakukan? Tanya Wu Mei. Tentu saja kami akan meminta maaf dan bersujud untuk meminta maaf. Apakah menurutmu kami akan melamarmu? Wu Zen melotot. Mereka berempat segera meninggalkan keluarga Wu dan pergi ke kediaman Zichen. Dalam waktu singkat, seluruh kota buah merah menyebarkan berita itu, dan itu adalah versi yang paling autentik. Wu Yu telah digantung untuk waktu yang lama, tetapi keluarga Wu tidak mengirim siapapun untuk menghadapinya. Jelas, pihak lain memiliki latar belakang yang hebat. Di dalam kamar, wajah binger penuh dengan rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri, tetapi lebih dari itu, dia kecewa. Pagi ini, dia terburu-buru untuk keluar dan bahkan tidak membawa rubah putih kecil itu. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Zichen berdiri di depan binger dan bertanya, apakah kamu masih akan keluar? Binger menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh keluhan. Zichen menepuk kepala binger dan berkata, kamu masih muda dan tidak tahu apa-apa. Tidak salah memperlakukan orang dengan tulus, tetapi kamu tidak bisa mempercayai orang lain dengan mudah. Wu Mei itu tidak memiliki niat baik ketika dia menghubungi kamu. Apakah kamu ingat pil peremajaan kecantikan? Kualitasnya sangat rendah, dan sebotol hanya bernilai beberapa batu primal bermutu rendah. Dia menjual sebotol kepadamu seharga seribu batu primal. Dia berbohong padamu. Lagi pula, pakaian yang baru saja kamu beli itu untuk orang biasa. Pakaian itu tidak memiliki efek apapun, tetapi terlihat mewah. Barang-barang ini hanya bernilai beberapa batu purba. Mereka bahkan bersedia membelinya dengan emas dan perak. Binger menatap kosong ke arah Zichen dan berkata, bukankah emas dan perak lebih berharga daripada batu purba? Zichen tersenyum dan berkata, emas dan perak hanyalah mata uang yang digunakan oleh orang-orang biasa. Batu-batu primal adalah mata uang yang digunakan di benua Tianwu. Batu-batu primal yang Anda belanjakan sebelumnya, jika ditukar dengan emas dan perak, seharusnya cukup untuk ditukar dengan selusin gunung. Binger menatap Zichen dengan kaget. Ini salahku, aku tidak memberitahumu sebelumnya. Tapi kejadian hari ini juga merupakan pelajaran. Kau harus mengingatnya dalam hatimu. Binger menganggup dan berkata, aku tahu, aku tidak akan mempercayai siapapun di masa depan. Zichen tersenyum dan berkata, bukannya aku tidak ingin kamu percaya padaku, tetapi kamu harus punya keraguan. Jangan mudah percaya pada orang lain. Kamu tidak ingin punya teman. Saat kita kembali, aku akan mengenalkanmu pada beberapa teman. Mereka adalah teman sejati. Zichen mengetahui setiap gerakan Binger di kota kecil itu, termasuk pembicaraan dan rencana Wu Mei dan yang lainnya. Zichen tidak menghentikan Binger, sehingga dia bisa belajar dari kesalahannya. Dulu, dia juga pernah dihianati. Namun, saat itu, tidak ada seorang pun di belakangnya. Jika bukan karena keberuntungannya yang luar biasa, dia pasti sudah lama meninggal. Zichen memang ditakdirkan untuk tidak bisa menemani Binger selamanya. Jadi saat dia berada di bawah perlindungannya, tidak ada salahnya untuk sedikit menderita. Binger masih anak-anak. Berkat bujukan dan bimbingan Zichen, serta perubahan topik pembicaraan, dia pun segera merasa senang. Namun, Zichen dapat melihat bahwa pelajaran hari ini telah terukir dalam di hatinya. Senior, Wu Zhen datang untuk membawa putriku untuk meminta maaf. Suara Wu Zhen terdengar dari luar. Zichen sedikit mengernyit dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kau tahu bagaimana bersikap. Jika itu orang lain, mereka pasti akan marah. Atau mungkin mereka akan langsung menyelamatkan putranya. Tentu saja, jika itu orang lain, mungkin Wu Zhen akan melakukan hal yang sama. Wu Zhen datang untuk membawa putriku untuk meminta maaf. Senior, tolong buka pintunya, kata Wu Zhen saat Zichen tidak menjawab. Zichen menatap Binger, senyum di wajah Binger telah menghilang. Jelas terlihat bahwa dia masih marah. Dia langsung berjalan ke pintu dan membukanya. Melihat Wu Mei berlutut di lantai dengan ekspresi bersalah, dia berkata dengan dingin, kamu bisa pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Mulut Wu Mei terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi Binger langsung membanting pintu di depan wajahnya. Ketiga orang di luar saling berpandangan. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Kau boleh pergi. Suara Zichen terdengar dari dalam ruangan. Senior, kami datang untuk meminta maaf. Ini barang-barangnya. Wu Zhen mengeluarkan batu yuan yang diberikan Binger kepadanya, dan juga barang-barang lainnya. Jumlahnya banyak sekali. Jumlahnya lebih dari 80 persen dari kekayaan keluarga Wu. Tidak perlu. Aku sudah memberikannya padamu. Kau bisa pergi. Suara Zichen terdengar lebih dingin. Senior, kami hanyalah cabang dari keluarga Wu. Tolong tunjukkan belas kasihan kepada kami, kata Wu Zhen. Kau punya dua pilihan. Yang pertama adalah keluarga Wu dimusnahkan dan semua orang mati. Yang kedua adalah Wu Yu harus tinggal di luar kota selama sebulan. Suara acuh-ta'acuh Zichen dipenuhi dengan niat membunuh yang acuh-ta'acuh. Kempatnya tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Seperti yang diharapkan, setiap ahli bersikap tegas dalam hal membunuh. Wu Zhen hanya bisa pergi dengan enggan. Dia bahkan tidak pergi ke luar kota untuk menemui putranya. Dia juga tidak memberinya bantuan apapun. Dia tidak berani. Setelah kembali ke kediamannya, ekspresi Wu Zhen berubah, dan dia mendesah berulang kali. Tidak seorang pun tahu bahwa Wu milik Wu Zhen ini adalah Wu yang sama dengan Wu yang termasyur di wilayah timur. Adapun Wu Zhen sendiri, dia juga seorang ahli. Namun, dia telah melakukan kesalahan besar dan telah diusir dari keluarga Wu. Sebenarnya, dia sama sekali tidak punya hubungan dengan keluarga Wu. Itu karena keluarga Wu bahkan tidak mengakui keberadaannya. Namun, dia punya alasan lain untuk menyelamatkan hidupnya. Terserahlah, terserahlah, karena keadaan sudah sampai pada titik ini, aku hanya bisa mengganggunya. Wu Zhen melambaikan tangannya dan mengeluarkan Leontine Giok. Leontine Giok itu memancarkan cahaya biru. Ada ukiran naga dan burung Phoenix di atasnya, dan di sisi lainnya ada karakter Wu. Tentu saja, alasan mengapa ia menderita cedera yang tak terbayangkan itu adalah untuk menyelamatkan satu orang. Saat itu, orang itu telah memberinya medali dan menyuruhnya untuk datang mencarinya jika ia membutuhkan pertolongan. Selama bertahun-tahun, Wu Zhen tidak pernah datang kepadanya untuk meminta bantuan. Namun hari ini, demi putranya, ia tidak punya pilihan selain menggunakan cara ini. Peng, Leontine Giok itu hancur dan rasa urgensi pun terlepas darinya. Di keluarga Wu yang jauh, seorang pemuda merasakan aura itu dan mengerutkan kening. Dia melihat ke arah aura itu. Ini adalah aura Leontine Giok yang kuberikan kepada Wu Zhen saat itu. Ku rasa dia pasti dalam masalah. Saat itu, untuk menyelamatkanku, dia menderita cedera yang tak terbayangkan, dan basis kultifasinya menurun. Bahkan pil berharganya tidak dapat pulih. Inilah yang kuberikan padanya. Sekarang dia dalam masalah, aku harus melakukan yang terbaik untuk membantunya. Mata pemuda itu dipenuhi dengan tekad. Statusnya di keluarga Wu sangat tinggi, dan dia berasal dari jalan kuno. Di jalan kuno, dia telah maju ke alam siantian, jadi kekuatannya secara alami menakutkan. Kali ini, dia bahkan tidak membawa siapapun bersamanya. Beberapa hari kemudian, pemuda itu tiba di kota buah merah. Wu Zhen telah menunggu di luar kota. Ketika dia melihat pemuda itu tiba, wajahnya berseri-seri karena kegembiraan, dan dia segera pergi untuk menyambutnya. Wu Zhen, apa yang terjadi? Pemuda itu segera bertanya. Wu Zhen menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ah, keluarga ini memang tidak beruntung. Wu Yu, karena kamu sudah di sini, aku serahkan masalah ini padamu. Kita kembali dulu, aku akan menceritakan detailnya kepadamu. Dalam perjalanan kembali ke kota, Wu Yu melihat Wu Yu diikat di luar kota. Dia mengerutkan kening, bertanya-tanya siapa yang begitu kejam mengikatnya. Jelas bahwa dia pernah dipukuli sebelumnya. Di ruang tamu, anggur dan hidangan disajikan. Wu Zhen menceritakan masalah Wu Yu. Dia tidak melebih-lebihkan, tetapi mengatakan yang sebenarnya. Wu Yu, aku serahkan masalah ini padamu, kata Wu Zhen. Wu Yu mengerutkan kening dan berkata, masalah ini adalah kesalahan keluargamu, Wu Yu. Patut dipuji bahwa pihak lain tidak membunuhmu untuk melampiaskan amarahnya. Namun, karena aku di sini, aku akan menyelesaikan masalah ini untukmu. Jika akal sehat tidak berhasil, maka gunakan tanganmu. Ekspresi Wu Zhen berubah. Saya khawatir itu tidak akan berhasil. Pihak lain sangat kuat. Wu Yu tersenyum. Kali ini, aku telah maju ke alam siantian. Selama pihak lain masih berada di alam inti esensi, kurasa aku bisa menghadapinya. Bahkan jika dia, saat Wu Yu berbicara sampai di sini, dia langsung berhenti. Ekspresi Wu Zhen juga berubah. Mereka berdua menoleh, mata mereka seolah menembus dinding dan mendarat di tanah di bawah. 973 Aura yang menindas tiba-tiba muncul di kota buah merah, menyelimuti seluruh kota. Para manusia di kota itu tiba-tiba merasa tercekik, seolah-olah ada gunung yang menekan mereka. Sedangkan para pembudidaya, mereka merasakan bahaya, seolah-olah mereka bisa kehilangan nyawa mereka kapan saja. Aura ini benar-benar menyelimuti kota Redford. Langit cerah kota Redford tertutup awan gelap pada saat berikutnya, dan tidak ada seberkas sinar matahari pun yang terlihat. Kota Redford yang gelap gulita bagaikan kiamat. Semua orang panik. Ini adalah aura alam asal mula manusia. Seseorang telah menerobos ke alam asal mula manusia. Wu Zhen berseru. Dia pernah menjadi seorang kultifator alam inti dan telah melihat banyak hal. Tentu saja, dia mengenali aura ini. Selain itu, dia dapat merasakan bahwa aura ini milik seorang kultifator alam asal fana yang luar biasa. Aura yang sangat kuat. Mata Wu Yu berbinar. Dia berdiri dan melihat kekejauhan. Apakah orang yang kamu bicarakan tinggal di halaman yang jaraknya lima mil jauhnya? Tanya Wu Yu. Wu Zhen mengangguk, itulah tempatnya. Kenapa? Apakah aura ini berasal dari sana? Wu Yu berkata, auranya sangat kuat. Dia jelas bukan kultifator alam asal biasa. Ayo, kita lihat. Apakah sekarang sudah waktunya untuk pergi? Wu Zhen terkejut, dan sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Keduanya terbang menuju kediaman Zichen. Wu Yu tidak gegabuh ketika dia tidak memastikan kekuatan pihak lain. Itu karena dia merasakan aura yang sangat familiar dari aura ini. Aura ini milik ras asing. Ekspresinya tidak berubah saat ia terbang maju, tetapi pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Jika pihak lain benar-benar ras asing, maka masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Manusia dan ras asing adalah musuh Bebu Yutan. Dulu memang begitu, dan sekarang bahkan lebih lagi. Keduanya tiba di luar kediaman Zichen dalam sekejap. Mereka melihat ke bawah. Aura yang menyelimuti kota buah merah berasal dari sini. Namun, Wu Yu hanya merasakan aura alam asal sejati di ruangan itu. Aura yang menindas itu berlangsung selama 15 menit penuh. Selama waktu itu, penduduk kota Redford hidup dalam dunia yang penuh teror. Seperempat jam kemudian, awan gelap di langit menghilang, dan matahari bersinar lagi. Kota Redford kembali cerah, tetapi ketakutan di hati semua orang tidak hilang untuk waktu yang lama. Saya Wu Yu dari keluarga Wu. Saya datang untuk menemui Anda. Setelah aura menindas di ruangan itu menghilang, Wu Yu berbicara. Wu Yu, sebuah suara yang sangat familiar terdengar dari ruangan itu. Mendengar suara ini, ekspresi Wu Yu langsung berubah. Ada ketidakpercayaan di matanya karena dia terlalu akrab dengan suara ini. Dia sangat mengenal pemilik suara ini. Namun, menurut apa yang diketahui Wu Yu, pemilik suara ini seharusnya sudah mati. Pada saat ini, pintu terbuka dan Zichen keluar dari ruangan. Zichen, ini benar-benar kau. Ketidakpercayaan di mata Wu Yu semakin dalam. Wu Yu, ternyata kamu. Kenapa kamu ada di sini? Zichen tampak terkejut. Secara logika, saat Wu Yu memasuki jalan kuno, ia akan berada di alam inti fana saat ia keluar nanti. Namun, Wu Yu saat ini jelas hanya berada di alam inti-inti. Ketika Wu Zen mendengar bahwa mereka berdua saling kenal, kekhawatiran di hatinya pun sirna. Kaka, Wu Yu, tiba-tiba, suara lain terdengar dari ruangan itu. Kemudian, sosok hitam tinggi berjalan keluar. Dari sosok hitam tinggi ini, terpancar aura yang sangat tidak stabil. Aura ini luas dan tak terbatas, memberi orang perasaan yang tak terduga. Suasana hati Wu Zen yang tadinya santai menjadi tegang lagi. Rasa terkejut berkelebat di hatinya. Jelas, bukan hanya ada satu orang, tetapi dua orang. Terlebih lagi, salah satu dari mereka berada di alam mortal essence. Kera iblis, itu kamu. Mata Wu Yu berbinar. Dia pernah merasakan aura asing sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka itu adalah Kera iblis. Manusia dan ras asing adalah musuh bebuyutan, tetapi Kera iblis bukanlah salah satu dari mereka. Karena Kera iblis adalah teman Zichen. Wu Yu turun dari langit dan bertanya hampir bersamaan dengan Zichen. Mengapa kamu di sini? Mengapa kamu di sini? Lalu, keduanya saling berpandangan dan tertawa. Binger tiba-tiba berlari keluar ruangan dan melihat dua orang asing itu. Dia mengenal salah satu dari mereka. Dia adalah Wu Zen, Ayah Wu Mei, yang datang untuk meminta maaf beberapa hari yang lalu. Dia tidak mengenal yang satunya. Wu Yu melihat Binger dan berkata, ini pasti Binger. Binger menatap Wu Yu, namun tidak berbicara. Zichen berkata, Kemarilah, Binger. Sampaikan salamku kepada saudaramu Wu Yu. Dia adalah temanku. Kakak Wu Yu. Wu Yu tersenyum, tetapi tidak menyebutkan apapun tentang Wu Yu. Dia bahkan tidak memperkenalkan Wu Zen kepada Zichen. Mengetahui bahwa orang ini adalah Zichen, Wu Yu tahu bahwa alasan dia tidak menyerang keluarga Wu adalah murni karena kebaikan. Adapun dugaan Wu Zen sebelumnya, itu sepenuhnya salah. Zichen bukanlah seseorang dari kekuatan besar. Dia hanya seorang kultifator nakal. Tentu saja, ini hanya di permukaan. Namun, meskipun begitu, Zichen dan Kra Iblis sudah lebih kuat daripada banyak kekuatan besar. Jika seseorang benar-benar ingin berbicara tentang latar belakangnya, maka Zichen memiliki keluarga kuno di belakangnya. Ini adalah keluarga besar yang sebanding dengan keluarga lima elemen. Latar belakangnya pasti cukup kuat. Keempatnya memasuki ruangan, dan mereka berempat duduk. Wu Zen berdiri di belakang Wu Yu. Dia adalah ahli terkuat di kota buah merah, tetapi dia tidak bisa duduk di depan Zichen. Mengapa kau di sini? Rumor mengatakan kau sudah mati. Mereka sudah menyebarkan berita bahwa mereka sedang mencari mayatmu di wilayah barat, kata Wu Yu begitu mereka duduk. Wilayah barat, mengapa mereka ingin menemukanku di sana? Tanya Zichen. Binger menuangkan teh untuk mereka. Wu Yu mengambil cangkir dan berkata, berita mengatakan bahwa kalian seharusnya berada di wilayah barat. Zichen mengangguk. Kemungkinan besar dia mengacu pada medali keluarga Jin. Zichen menatap Binger. Aku hampir mati. Dia dan kakeknya yang menyelamatkanku. Namun, kakeknya dibunuh oleh orang-orang aliansi surga bela diri, jadi aku membawanya keluar. Aliansi surga bela diri. Apakah kamu memprovokasi mereka? Wu Yu mengerutkan kening. Zichen tersenyum acuh tak acuh. Itu tidak bisa dihitung sebagai memprovokasi mereka. Sampah-sampah itu pantas mati. Terlebih lagi, aku bahkan berani memprovokasi keluarga mereka sendiri, jadi tidak perlu menyebut mereka. Wu Yu menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sejujurnya, Zichen memiliki terlalu banyak musuh. Selain ras kuno, hampir setiap keluarga kuat di benua langit bela diri adalah musuh Zichen. Wu Zen diam-diam mendengarkan percakapan mereka. Ekspresinya terus berubah. Dalam hati, dia terkejut dengan isi percakapan mereka. Momomomong, bukankah seharusnya kamu berada di jalur kuno? Sepertinya saat kamu keluar, kamu menjadi ahli mortal Yuan. Mungkinkah kamu juga dikeluarkan di tengah jalan? Tanya Zichen. Wu Yu tersenyum pahit. Ia melirik Zichen lalu ke kera iblis. Terjadi perubahan di jalan kuno. Orang luar menyerbu, dan aku tak sengaja tersedot ke celah spasial. Untungnya aku tidak mati, tetapi saat aku melihat cahaya matahari lagi, aku menemukan diriku di dunia luar. Apa? Orang luar menyerbu? Wu Zen berteriak kaget. Zichen bertukar pandang dengan si kera iblis. Bukankah kita sudah menghancurkan benda itu? Bagaimana mungkin orang luar masih bisa menyerbu? Wu Yu menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang tahu. Namun, orang luar menyerbu jalan kuno, dan sejumlah besar dari mereka menyerbu masuk. Hukum jalan kuno tidak lagi lengkap, dan jalan kuno menjadi semakin berbahaya. Wu Yu menjelaskan apa yang terjadi sebelum dan sesudah perubahan di jalan kuno. Ekspresi Zichen dan kera iblis berubah. Harus diketahui bahwa ketika mereka dikepung, mereka berdua berada di ambang kematian. Namun, bumi tiba-tiba bergetar, dan hukum ruang telah terdistorsi, memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Zichen awalnya berpikir bahwa kesempatan ini telah diberikan kepada mereka oleh para ahli Ertyuan dari ras kuno. Tetapi sekarang setelah dipikir-pikir, itu seharusnya disebabkan oleh orang luar. Setelah itu, Wu Yu menjelaskan beberapa hal yang terjadi setelah perubahan di jalur kuno. Kemudian dia memberitahu Zichen betapa kuatnya orang luar itu. Berita tentang invasi orang luar telah menyebar ke semua keluarga kuat di benua langit bela diri. Banyak dari mereka yang secara aktif mengorganisasi orang untuk memasuki jalan kuno. Namun, berbeda dengan masa lalu. Sekarang, mereka yang masuk semuanya adalah elit, dan mereka semua telah mencapai alam tertentu. Saat mereka berdua mengobrol, mereka tidak menyinggung masalah Wu Yu. Seolah-olah Wu Yu telah lupa mengapa dia datang ke sini. Mendengar tentang jalan kuno dan orang luar membuat Bingher sangat penasaran. Namun, saat dia mendengar bahwa orang terlemah yang memasuki jalan kuno berada di alam inti asal, dia menjulurkan lidahnya. Apakah kamu datang ke sini untuk Wu Yu? tanya Zichen setelah beberapa saat. Wu Yu melirik Bingher. Aku mendengar tentang masalah Wu Yu. Masalah ini awalnya adalah kesalahannya. Namun, untuk menyelamatkanku, Wu Zen terluka parah, menyebabkan basis kultifasinya menurun. Jika bukan karena itu, dia mungkin telah mencapai alam fana. Zichen mengangguk. Kalau begitu, lupakan saja masalah ini. Setelah itu, Zichen menatap Bingher. Bingher, bagaimana menurutmu? Anda yang memiliki keputusan akhir, kata Bingher sambil tersenyum. Sebenarnya, Bingher sangat bahagia akhir-akhir ini. Meskipun dia telah ditipu oleh Wu Mei dan Wu Yu, dia masih sangat bahagia ketika mengetahui bahwa Zichen telah memperhatikannya. Mendengar itu, ekspresi Wu Zen menjadi sangat gembira. Ia berkata, Terima kasih banyak atas kemurahan hati Anda. Kediaman kami sudah menyiapkan makanan. Apakah Anda ingin makan bersama saya? Awalnya, ada sebuah restoran kelas atas di kota itu. Itu adalah salah satu bisnis keluarga Wu. Namun, restoran itu telah dihancurkan oleh Zichen, jadi mereka harus kembali ke kediaman mereka untuk makan. Zichen melambaikan tangannya. Tidak perlu makan. Sesaat kemudian, Wu Yu dan Wu Zen pergi. Zichen perlu mengasingkan diri. Sekarang kera iblis telah menerobos. Zichen perlu menerobos secepat mungkin juga. Selama kurun waktu ini, Wu Yu tidak menyebutkan apapun tentang kuil dewa petir. Jelas, pihak lain tidak mengetahuinya. Dia hanya dengan menyesal memberitahu mereka bahwa buah energi fana telah muncul, tetapi sesuatu telah terjadi. Tidak seorang pun tahu apakah itu diperoleh oleh orang lain atau apakah itu menghilang dengan sendirinya. Setelah keduanya pergi, Zichen pergi menyendiri untuk memurnikan buah energi fana. Kali ini, dia menyendiri dengan sepenuh hati. Sedangkan binger, dia dititipkan pada kera iblis. Setelah apa yang terjadi pada Wu Yu, tidak ada seorang pun yang berani memiliki ide tentang binger di kota buah merah. Terlebih lagi, karena apa yang terjadi terakhir kali, binger menghabiskan lebih banyak waktu bermain daripada berkultivasi. Kali ini, Zichen telah menghabiskan tiga bulan dalam pengasingan. Selama tiga bulan ini, ia telah menyempurnakan buah energi fana siang dan malam. Esensi, energi, dan jiwanya telah mencapai kondisi yang sempurna. 974. Wu Zen telah mendengar tentang perbuatan Zichen dari Wu Yu, dan hal itu benar-benar membuatnya takut. Zichen telah membantai apa yang disebut tubuh spiritual yang tak terkalahkan dan membunuh para kultifator alam asal manusia seolah-olah mereka adalah ayam atau anjing. Wu Zen senang karena telah membuat keputusan yang tepat. Dia tidak pergi menyelamatkan putranya karena marah dan menyebabkan masalah bagi Zichen. Jika itu terjadi, keluarga kecil Wu-nya akan menghilang dari kota buah merah. Bahkan jika keluarga Wu Yu mengetahui hal ini, mereka tidak akan membelanya. Wu Yu telah dibawa kembali. Ia telah dipukuli hingga babak belur oleh Zichen dan kemudian digantung di tembok kota selama tujuh hari. Banyak orang telah melihatnya ketika ia diselamatkan. Ia berada di ambang kematian, tetapi dengan dukungan pil obat Wu Yu, ia telah pulih hanya dalam beberapa hari. Begitu pulih, Wu Yu tidak berani lagi memikirkan binger. Atas desakan Wu Zen, ia dan Wu Mei terpaksa tinggal di klan untuk berkultifasi. Selain itu, dua kekuatan lain yang hanya lebih lemah dari keluarga Wu, serta beberapa kekuatan lain yang cukup terkenal, melarang murid-murid mereka untuk tidak mencari masalah. Mereka tidak ingin melibatkan seluruh keluarga mereka. Keluarga Wu telah mengambil untung dari kemalangan mereka. Mereka berhasil berteman dengan ahli itu, tetapi mereka tidak berpikir bahwa mereka akan dapat memperoleh hasil yang sama lagi. Wu Yu belum pergi, dia telah menunggu di sini. Selama ini, dia telah pergi mencari Zichen beberapa kali, tetapi dia tidak melihatnya. Kera iblis telah memberitahunya bahwa Zichen sedang menyendiri. Kera iblis itu telah menembus alam Yuan manusia dan mulai membiasakan diri dengan kekuatan barunya. Harus dikatakan bahwa kekuatan kera iblis itu telah tumbuh semakin mengerikan. Di antara ras lain, kera pertempuran pembelas surga yang terkenal juga akan tumbuh lebih kuat seiring bertambahnya kekuatannya. Itulah alasan mengapa semua orang gemetar. Zichen sedang menyendiri. Ditambah dengan terobosan kera iblis, konflik dengan aliansi surga bela diri, dan fakta bahwa dia tahu bahwa keempat tubuh roh telah mati baru-baru ini, Wu Yu menduga bahwa buah Yuan Fana telah direnggut oleh Zichen. Ini karena hanya Zichen yang memiliki kekuatan untuk membunuh tubuh roh tak terkalahkan, dan tubuh roh tak terkalahkan hanyalah lelucon belaka di hadapan Zichen. Sama seperti tiga bulan lalu, aura yang menindas muncul di kota Redford sekali lagi. Aura ini muncul tanpa peringatan dan sangat tiba-tiba. Namun, ketika aura itu muncul, kekuatan hukum melonjak. Banyak manusia merasa seolah-olah mereka telah dipukul di jantung oleh palu yang berat. Penglihatan mereka menjadi hitam saat mereka pingsan. Semua manusia di kota, baik yang berada di luar maupun di dalam rumah, langsung pingsan saat aura ini muncul. Sedangkan mereka yang masih bermimpi, mereka tidak terbangun sama sekali. Selain itu, aura ini juga menyebabkan ekspresi banyak kultifator berubah. Di tengah serangkaian gelombang kejut yang hebat, sebagian besar kultifator batuk darah dan jatuh ke tanah. Mereka seperti binatang iblis yang telah melihat raja mereka, bersujud di tanah. Aura ini menyebabkan semua orang diliputi keterkejutan dan ketakutan. Tidak seperti tiga bulan lalu, seluruh kota buah merah tidak lagi tertutup awan gelap. Sebaliknya, kota itu diterangi oleh cahaya kemasan. Di dalam cahaya kemasan itu, ada aura seorang raja, fluktuasi aneh, kekuatan aneh, dan kekuatan hukum yang melonjak. Ini adalah aura dari alam asal fana. Zichen telah menerobos. Merasakan aura yang menindas ini, semua orang di rumah keluarga Wu mengubah ekspresi mereka. Wu Zen bahkan berteriak. Itu dia. Dia telah berhasil menembus alam asal fana. Di dunia ini, aku khawatir hanya dia yang telah menembus alam asal fana yang dapat memiliki aura yang begitu mengerikan. Dia benar-benar dapat secara langsung memicu kekuatan hukum. Seru Wu Yu. Zichen berhasil menembus level tersebut hanya dalam waktu tiga bulan. Dia benar-benar yakin bahwa buah asal mortal yang muncul hari itu telah diperolehnya. Adapun beberapa tubuh roh yang mati tanpa petunjuk apapun, mereka secara alami dibunuh oleh Zichen. Di kediamannya, tubuh Zichen memancarkan cahaya kemasan. Cahaya kemasan ini adalah kekuatan sempurna dalam tubuhnya. Cahaya itu menembus rumah dan langsung menuju langit sebelum menyelimuti seluruh kota buah merah. Esensi, vitalitas, dan semangat Zichen yang sempurna berubah dengan cepat pada saat ini. Ini adalah transformasi kualitatif. Ia menjadi lebih kuat dan lebih sempurna. Meskipun ketiga kekuatan aslinya sempurna, mereka tidak sempurna. Itu seperti tiga lingkaran. Meskipun mereka adalah lingkaran sempurna, mereka adalah tiga bagian yang terpisah dan tidak terhubung satu sama lain. Sekarang setelah dia berhasil menembus tahap asal usul manusia, ketiga lingkaran itu saling terkait satu sama lain, membentuk lingkaran sempurna. Zichen telah mencapai tubuh sempurna yang sejati, tubuh sempurna yang tanpa cacat. Begitu dia berhasil mencapainya, dia secara alami merasakan kekuatan ilahi yang dimiliki oleh tubuh sempurna. Ini adalah kekuatan yang ditunjukkan oleh tubuh roh saat itu. Ia dapat memobilisasi energi spiritual langit dan bumi dan memulihkan kekuatan fisik seseorang secara alami. Ini adalah hal yang unik bagi tubuh roh saat itu. Sekarang, tubuh sempurna Zichen juga memiliki kekuatan ilahi ini. Selain itu, kekuatan Zichen secara alami meningkat berkali-kali lipat setelah menerobos. Gu Siude pernah berkata bahwa begitu dia mengumpulkan ketiga halaman kitab surgawi tingkat manusia dan mengolah kekuatan sempurna untuk menerobos ke alam asal fana, dia akan menjadi orang terkuat di alam asal fana. Begitu dia benar-benar menguasai kekuatan sempurna dan menguasai tekniknya dengan sempurna, Zichen akan menjadi orang nomor satu yang tak terbantahkan di alam asal fana. Dia akan menjadi kultifator manusia terkuat. Tentu saja, ini hanya terjadi di kalangan kultifator manusia. Mereka yang telah melampaui alam manusia dan mencapai alam bumi tidak termasuk. Setelah ketiga kekuatan itu berubah total, lebih dari setengah hari telah berlalu. Selama waktu ini, seluruh kota buah merah berada dalam kondisi lumpuh. Cahaya kemasan yang menindas di langit perlahan-lahan turun, mendarat di semua manusia dan kultifator yang pingsan. Setelah cahaya kemasan memasuki tubuh mereka, alis manusia yang awalnya berkerut, mengendur. Cahaya kemasan ini adalah sejenis kekuatan sempurna. Meskipun cahaya itu menjadi sangat redup setelah menghilang, cahaya itu tetap merupakan kekuatan sempurna yang luar biasa. Baik manusia biasa maupun kultifator, mereka semua mendapat manfaat dari cahaya kemasan yang menyelimuti. Hal ini terutama berlaku bagi anak-anak manusia. Banyak dari mereka tidak memiliki bakat kultifasi. Di bawah cahaya kemasan, bakat mereka perlahan berubah. Mereka yang memiliki bakat sejak awal memiliki bakat yang lebih tinggi, sementara mereka yang tidak memiliki bakat kultifasi. Setelah mengumpulkan ketiga halaman kitab surgawi dan terobosan Zichen, semua makhluk hidup di kota buah merah memperoleh manfaat. Cahaya kemasan menyatu sepenuhnya dengan setiap sudut, menerangi setiap inci area tersebut. Selain manusia, ada juga beberapa binatang biasa seperti ternak, kucing liar, tikus, dan sebagainya. Bahkan beberapa tanaman mendapat manfaat dari hasilnya. Ketika seseorang mencapai dao, bahkan ayam dan anjingnya akan naik ke surga. Ini sepenuhnya mengacu pada situasi Zichen saat ini. Ketika semua kultifator yang masih sadar merasakan energi khusus yang terkandung dalam cahaya kemasan, kengerian di wajah mereka perlahan-lahan digantikan oleh keterkejutan yang menyenangkan. Ini karena mereka dapat merasakan bahwa kekuatan dan bakat mereka sedang berubah. Selain cahaya kemasan yang ajaib, ada juga fluktuasi aneh di seluruh kota buah merah. Fluktuasi ini memiliki ritme tertentu, seperti cahaya kemasan. Jika ada seorang kultifator alam asal bumi di kota buah merah saat ini, ekspresinya akan sangat menarik. Ini karena ini adalah suara fluktuasi hukum yang paling murni. Fluktuasi murni semacam ini dapat memungkinkan mereka untuk memahami hukum dengan lebih jelas. Ini terlalu menakutkan, terlalu menakutkan. Dia baru saja menerobos ke alam asal manusia, tetapi energi yang menyebar telah menguntungkan seluruh kota buah merah. Siapakah Zichen ini? Apakah dia seorang saint? Di rumah Wu, seruan tak henti-hentinya. Wu juga tercengang oleh pemandangan di depannya. Ini karena cahaya kemasan itu juga sedikit menguntungkannya. Selain itu, untuk pertama kalinya, ia merasa ada cacat pada kekuatan asli bawaan. Setelah setengah hari, cahaya kemasan di langit menghilang. Kekuatan sempurna Zichen pun tersembunyi. Di luar, si kera monster bisa melihat Zichen. Namun, saat Zichen menarik kekuatannya, rasanya seolah-olah Zichen telah menghilang begitu saja. Kalau saja Zichen tidak ada di depannya, ia pasti akan mengira Zichen sudah pergi. Situasi ini serupa dengan dunia buku surgawi, tetapi perbedaannya adalah kekuatan tempur monster kera dan Zichen telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Ketika cahaya kemasan itu menghilang, mata para petani di kota buah merah dipenuhi penyesalan. Baru setengah hari, tunggulah sebentar lagi. Akan lebih baik jika satu atau dua hari, kata dua kultifator terbang di samping Wu Zen. Bersikaplah tenang. Setengah hari bukanlah waktu yang singkat. Pergilah dan beritahu semua orang bahwa besok, keluarga Wu akan membuka platform ujian bakat dan merekrut manusia biasa untuk menjadi kultifator, kata Wu Zen. Cahaya kemasan selama setengah hari telah memberi manfaat bagi seluruh kota Redford. Dia dapat meramalkan bahwa bertahun-tahun kemudian, semua orang saat ini akan menjadi kultifator, dan beberapa akan menjadi lebih kuat. Pada saat itu, kota Redford akan disebut kota Redford. Ketika kota Redford berubah, apakah seseorang dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatannya bergantung sepenuhnya pada fondasinya? Wu Yu mengangguk. Benar, pasti ada banyak orang dengan bakat luar biasa di sini. Setelah itu, dia dan Wu Zen terbang menuju tempat Zichen. Setelah mereka berdua naik ke udara, mereka melihat orang-orang terbang dari arah lain. Mereka adalah kultifator terkuat dari kekuatan lain, dan mereka semua langsung menuju kediaman Zichen. Jelas, mereka akan mengucapkan selamat kepadanya. Zichen baru saja menerobos dan mulai merasakan kekuatan sempurna setelah transformasi ketika yang lain tiba di pintu. Karena mereka datang ke sini untuk memberi selamat, Zichen tentu saja tidak akan mengusir mereka, jadi dia memberi isyarat agar mereka masuk. Yang terjadi selanjutnya tentu saja serangkaian ucapan selamat. Tentu saja, selain ucapan selamat, ada juga beberapa kata permohonan. Walaupun mereka tahu mustahil merekrutnya, mereka tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Zichen melambaikan tangannya dan berkata, terima kasih semuanya atas kedatanganmu, tetapi setelah aku berhasil menembus level ini, aku akan pergi. Jadi, Zichen menghargai kebaikan hati semua orang. Ketika yang lain mendengar ini, mereka jelas kecewa. Namun, apakah mereka kecewa atau tidak adalah masalah lain? Kau akan pergi, tanya Wu Yu. Zichen menganggup dan berkata, ya, kekuatanku sudah meningkat, sekarang saatnya aku pergi. Setelah mengucapkan selamat kepadanya, melihat bahwa Zichen tidak mempunyai niatan untuk meminta mereka tinggal untuk makan malam, mereka duduk sebentar dan kemudian pergi satu demi satu. Anda harus berhati-hati. Saya menerima berita bahwa beberapa pasukan tampaknya telah menanyakan tentang tempat tinggal Anda dan sedang menuju ke sana untuk mencari Anda. Wu Yu, yang terakhir pergi, menyampaikan pesan. Aku belum pergi mencari mereka, tetapi mereka datang untuk mencariku. Bagus sekali, bagus sekali. Mata Zichen bersinar dengan cahaya dingin. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada pasukan besar itu, tetapi para kultifator terkuat mereka sering dimobilisasi. Dikatakan bahwa para kultifator tahap asal bumi, yang sudah lama tidak muncul di dunia, akhir-akhir ini sering muncul. Sebaiknya Anda berhati-hati, Wu Yu mengingatkan. 975. Mereka berempat pergi bersama-sama. Sepanjang jalan, Wu Yu menunjukkan lokasi formasi transportasi untuk Zichen sebelum kembali ke keluarga Wu. Kelompok Zichen yang beranggotakan tiga orang menemukan formasi transportasi untuk kembali ke wilayah yang kacau balau. Lokasi mereka saat ini berada di ujung wilayah timur. Kekuatan terdekat dengan tempat ini adalah keluarga Wu. Tentu saja, aliansi surga bela diri adalah kekuatan yang mencakup semua wilayah. Dalam perjalanan, Binger sangat bersemangat. Dia sangat penasaran dengan daerah kumuh yang diceritakan Zichen kepadanya. Ketiganya memasuki dua formasi transportasi di sepanjang jalan. Ini adalah formasi transportasi wilayah timur, dan mereka tidak memiliki kekuatan apapun yang menjaganya. Selama seseorang meletakkan batu Yuan bermutu tinggi pada mereka, mereka akan aktif secara otomatis. Setelah dua formasi transportasi, serta satu transportasi jarak jauh, mereka bertiga tiba di sebuah kota. Ini adalah Grand Desert City. Kota ini terletak di tengah gurun, tetapi sangat makmur. Semua orang yang tinggal di sini adalah petani. Tidak ada satupun manusia. Gurun yang berbahaya tidak mengancam mereka. Yang perlu dilakukan kelompok Zichen yang beranggotakan tiga orang adalah menggunakan formasi transportasi di sini untuk mencapai pusat wilayah timur, Soaring Dragon City. Itu karena hanya Soaring Dragon City yang memiliki formasi transportasi yang dapat melintasi benua. Zichen dan Sikra Iblis baik-baik saja, tetapi Binger tidak sanggup menanggungnya. Dia jauh lebih lusuh, dan kondisi mentalnya sangat buruk. Mereka bertiga tinggal di Grand Desert City selama tiga hari sebelum memasuki formasi transportasi untuk mencapai Soaring Dragon City. Soaring Dragon City sangat besar. Ada kota utama di sini yang membentang lebih dari 100 ribu mil. Selain itu, ada lima kota cabang yang melindungi kota utama. Masing-masing lebih besar dari Soaring Dragon City. Ini adalah salah satu kota paling makmur di wilayah timur. Intisari dapat terlihat di mana-mana di jalan-jalan. Bahkan para ahli mortal Yuan dapat terlihat. Kelompok Zichen yang beranggotakan tiga orang muncul di salah satu dari lima kota cabang, kota Liflem. Untuk meninggalkan tempat ini, mereka harus pergi ke kota utama. Formasi transportasi ke benua lain semuanya ada di kota utama, dan ada ahli yang menjaganya. Benar-benar layak menjadi salah satu kota paling makmur di wilayah timur. Hanya kota-kota cabangnya saja yang memiliki begitu banyak pembudidaya yang kuat. Keluh si Kera Iblis. Aura Kera Iblis itu benar-benar terkendali. Ia tampak seperti iblis laut berjenis Kera. Di alam yang sama, tidak seorang pun akan dapat merasakan auranya sebagai ras asing. Di sini sangat ramai. Zichen, bisakah kita tinggal di sini selama beberapa hari lagi? Melihat kota yang ramai, Bing Er merasa senang. Zichen mengangguk. Tentu, kau bisa tinggal di sini selama yang kau mau. Bagus sekali, Zichen, terima kasih. Bing Er sangat senang, dan dia mencium pipi Zichen di hadapan semua orang. Akhir-akhir ini, Bing Er sering melakukan hal yang berani ini. Sepertinya dia mempelajarinya dari Wu Mei. Hal ini membuat Zichen pusing dan malu, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Itu sangat bertentangan. Cari tempat tinggal dulu, kata Zichen. Dia tidak terburu-buru untuk kembali sekarang, karena Wu Yu telah memberinya informasi tentang ahli tahap Yuan Bumi dari klan Wu. Dikatakan bahwa ahli tahap Yuan Bumi dari klan Wu telah menerima perintah mendesak dan pergi suatu hari. Sedangkan untuk wilayah timur, satu-satunya yang memenuhi syarat untuk memanggil ahli asal bumi adalah keluarga Huo dari aliansi Surga Beladiri. Zichen menduga hal ini dikarenakan Aula Dewa Petir. Aula Dewa Petir berada di wilayah ini, dan Longchen dikenal sebagai ahli terkuat di tahap mortal. Ia adalah eksistensi yang tak tertandingi, dan kekuatan tempurnya hanya berada di urutan kedua setelah tahap Yuan Bumi. Jadi ia sangat penasaran dengan apa yang ada di dalam Aula Dewa Petir. Kekuatan ilahi semacam itu hari itu memberi dampak yang besar pada Zichen. Karena kemunculan Aula Dewa Petir, dan juga fakta bahwa kekuatan besar lainnya menduga bahwa dia telah mati, seharusnya tidak banyak orang yang pergi ke Beth Lam Lens untuk mencari masalah. Setelah makan di restoran mewah, Zichen kembali bersama kera iblis. Meskipun mereka berdua telah menembus tahap fana, mereka masih perlu menstabilkan diri dan membiasakan diri dengan alam ini. Hal itu terutama berlaku bagi Zichen. Setelah menerobos, dia belum benar-benar merasakan kekuatan tahap fana. Di Soaring Dragon City, tempat keluarga Huo tinggal, sudah ada delapan ahli Ertyuan yang berkumpul. Kedelapan orang ini berasal dari delapan kekuatan yang berbeda. Selain keluarga Huo, yang lainnya berasal dari keluarga lain, seperti keluarga Huo. Meskipun keluarga-keluarga ini tidak dapat dibandingkan dengan keluarga bangsawan lima elemen, mereka memiliki ahli Yuan Bumi. Itu sendiri merupakan fondasi. Para ahli Ertyuan telah melampaui konsep manusia. Rentang hidup mereka praktis tak terbatas. Selama mereka tidak mati di tengah jalan, seorang ahli Ertyuan sepenuhnya mampu membuat sebuah keluarga bangkit dan menjadi kekuatan besar. Kekuatan semacam ini dapat digolongkan sebagai kekuatan teratas di benua langit bela diri. Apakah masih belum ada pergerakan dari Aula Dewa Petir setelah keributan terakhir kali? Seorang ahli Ertyuan bertanya. Dia adalah seorang ahli dari keluarga Huo. Orang lain menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak. Akhir-akhir ini, kami telah mencari di semua tempat yang memungkinkan di mana Aula Dewa Petir mungkin muncul. Namun, kami tidak menemukan apapun. Jejak kemunculan Aula Dewa Petir juga perlahan menghilang. Pakar dari keluarga Huo duduk di ujung meja. Alisnya terus-menerus berkerut. Meskipun keluarga bangsawan lima elemen adalah satu keluarga, di depan kesempatan untuk menjadi dewa, hubungan keluarga ini sudah tidak stabil. Oleh karena itu, kali ini, ia menemukan pakar Yuan Bumi lainnya dan tidak mencari keempat keluarga lainnya. Namun, situasi seperti ini ibarat kertas dan api. Tidak realistis untuk menutupinya sepenuhnya. Terlebih lagi, dia sudah menduga apakah keempat keluarga lainnya sudah menerima berita itu. Kali ini, kemunculan Aula Dewa Petir di wilayah timur merupakan kesempatan bagi keluarga Huo. Apakah mereka dapat berhasil memasuki Aula Dewa Petir dan menjadi dewa akan bergantung pada apakah mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini. Dulu, mereka sering melewatkannya karena tidak siap. Namun, kali ini berbeda. Mereka telah mengumpulkan cukup kekuatan dan diam-diam menunggu kedatangan Aula Dewa Petir. Teruslah mencari. Kita pasti menemukannya. Pakar dari keluarga Huo yang duduk di ujung meja berbicara. Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, ekspresinya berubah. Fluktuasi aneh ditransmisikan ke Soaring Dragon City dan Aula tempat mereka berada. Raut wajah beberapa ahli Ertyuan juga berubah. Tanpa berpikir panjang, mereka berteriak kaget. Aula Dewa Petir. Aula Dewa Petir telah muncul. Itu ada di luar. Ayo cepat kita pergi dan melihatnya. Bersamaan dengan kata-kata itu, beberapa ahli dari alam asal bumi melesat dan terbang keluar. Kecepatan mereka sangat cepat. Seluruh tubuh mereka bagaikan aliran cahaya. Di kota naga terbang, hanya sedikit kultifator yang mampu melihat sosok samar melayang di udara. Kemunculan Aula Dewa Petir berada di sekitar kota naga terbang. Fluktuasi yang dipancarkan terpancar dengan jelas ke kota. Ini adalah fluktuasi aneh yang mengandung kekuatan hukum. Di kota, sebagian besar kultifator batuk darah setelah merasakan fluktuasi ini. Bahkan ada beberapa yang langsung pingsan karena fluktuasi ini. Zichen yang sedang duduk bersila dan memahami kekuatan mortal Yuan langsung membuka matanya. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya. Aula Dewa Petir, ini adalah aura Aula Dewa Petir. Di sampingnya, kera iblis berteriak dengan suara rendah. Tidak bagus, binger. Zichen berteriak sekali lagi. Binger sudah pergi. Dia, yang hanya berada di alam elemen sejati, mungkin dalam bahaya jika dia menghadapi fluktuasi ini. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar. Begitu dia mencapai dunia luar, dia merasakan beberapa aura kuat terbang melewatinya di udara. Alam bumi Yuan. Pupil mata Zichen tiba-tiba mengecil. Dia tidak menyangka bahwa seorang ahli Earth Yuan akan muncul secepat itu. Melihat ke arah yang dituju pihak lain, itu seharusnya adalah tempat asal aura Aula Dewa Petir. Zichen melihat binger di pinggir jalan. Wajahnya pucat dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Namun, dia tidak pingsan. Zichen. Setelah melihat Zichen, binger berteriak pelan. Kemudian, dia melemparkan dirinya ke pelukan Zichen. Di sampingnya, ada beberapa orang yang pingsan. Semangat rubah putih kecil itu juga menjadi putus asa. Tidak apa-apa, aku di sini. Sementara Zichen menghibur binger, dia juga mengangkat tangannya dan mengirimkan gelombang energi untuk memeriksa tubuh binger. Binger tidak terluka dan semuanya baik-baik saja. Zichen menopang binger dan melangkah mundur. Sambil menatap binger, dia berkata, Binger, tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Mata binger masih dipenuhi ketakutan, tetapi dia tetap menganggupkan kepalanya. Masalah Aula Dewa Petir sangatlah penting. Selain itu, binger tidak akan berada dalam bahaya di kota. Setelah Zichen melepaskan binger, dia terbang keluar kota. Kera monster itu telah pergi, mengikuti rombongan kultifator tahap asal bumi. Tempat di mana Aula Dewa Petir muncul berada seratus mil jauhnya dari kota Flaming. Aula utama berkelap-kelip dengan kilat dan memancarkan aura berbahaya. Di bawah Aula Dewa Petir, masih ada kekuatan hukum yang melonjak. Pemandangan ini sama seperti saat pertama kali muncul. Beberapa ahli Ertyuan terbang mendekat, dan setelah melihat Aula Dewa Petir, mereka menambah kecepatan, ingin segera menyerbu. Ledakan, Aula Dewa Petir tiba-tiba mulai berguncang. Kemudian, kilatan petir yang tebal melesat keluar dari dalam. Kilatan petir ini seperti naga petir, ganas dan perkasa saat mereka menyerbu ke arah delapan orang itu. Petir itu mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Ketika Zichen dan Kera Iblis tiba, mereka kebetulan melihat petir itu meledak dan para ahli Ertyuan terbang keluar. Ekspresi mereka menjadi sangat terkejut. Mereka tidak menyangka petir itu begitu menakutkan. Petir itu menghancurkan kehampaan, dan aura yang mengerikan mendatangkan malapetaka. Zichen dan Kera Iblis tidak berani mendekat, dan hanya bisa menonton dari jauh. Di belakang keduanya, masih ada sinar cahaya yang melonjak. Itu adalah para ahli alam asal lainnya yang telah tiba. Ketika mereka melihat Aula Dewa Petir dari jauh, mereka sangat terkejut. Tepat pada saat ini, Aula Dewa Petir bergetar sekali lagi, dan delapan naga petir lainnya bergegas keluar. Delapan naga petir ini bahkan lebih menakutkan daripada yang sebelumnya. Setelah mereka muncul, mereka bergegas menuju delapan orang itu. Mundur. Ekspresi kedelapan orang itu berubah saat mereka segera mundur. Namun, naga petir mengejar mereka tanpa henti. Di bawah ekspresi tercengang para kultifator, mereka melihat delapan ahli Yuan Bumi dikejar oleh delapan naga petir. Dengan satu berlari dan satu mengejar, mereka dengan cepat menghilang tanpa jejak. Kelompok kultifator alam asal saling memandang. Bahkan seorang kultifator alam asal bumi telah melarikan diri, apalagi mereka. Meskipun mereka takut dengan Aula Dewa Petir, mereka juga sangat penasaran. Sebenarnya benda apa yang dipenuhi petir di depan mereka ini? Dengan sangat cepat, ekspresi beberapa orang berubah. Jelas, mereka telah menebak apa yang ada di dalam petir itu. Aula Dewa Petir ini memang mengerikan. Tak disangka Aula ini bahkan bisa mengusir ahli Yuan Bumi. Pikiran Zichen tentu saja sangat terguncang. Ketika Aula Dewa Petir muncul, seperti sebelumnya, ia tidak tinggal diam. Kemudian, ia menerobos ruang dan memasuki celah ruang yang gelap gulita. Tepat saat Aula Dewa Petir menghilang, aura mengerikan sekali lagi muncul di antara langit dan bumi. Sebuah eksistensi yang sangat kuat telah turun. Aura kuat ini jauh melampaui para ahli Yuan Bumi sebelumnya. Saat aura itu muncul, semua ahli Yuan manusia benar-benar ingin bersujud menyembah. 976 Sosok cahaya itu berdiri di udara dengan punggungnya menghadap ke arah kerumunan. Matanya yang dalam tampak menembus ruang dan mendarat di Aula Dewa Petir yang telah menghilang. Delapan ahli tahap Yuan Bumi yang melarikan diri sebelumnya semuanya telah kembali. Meskipun pakaian mereka dalam keadaan menyedihkan, nyawa mereka tidak dalam bahaya. Mereka kemudian dengan hormat membungkuk ke arah sosok cahaya itu. Para ahli mortal Yuan Stage yang bergegas datang sangat terkejut dengan pemandangan ini. Delapan dari mereka telah menunjukkan kekuatan Earth Yuan Stage mereka. Ahli semacam ini sudah menjadi eksistensi puncak di Sky Martial Kontinen. Selama salah satu dari mereka muncul, mereka akan mampu membangun kekuatan besar di Sky Martial Kontinen. Namun, pada saat ini, para ahli itu membungkuk ke arah sosok cahaya itu dengan sikap rendah hati. Jelas, pihak lain itu adalah eksistensi yang bahkan lebih kuat. Semua orang menduga bahwa kultifasi orang ini berada di puncak tahap Yuan Bumi atau tahap Yuan Surgawi yang jarang terlihat. Zichen menatap ke langit, pikirannya benar-benar tercengang. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah pikirannya benar-benar kosong. Kemunculan Aula Dewa Petir telah membuat para ahli tahap Yuan Bumi berlari hanya dengan dua serangan. Namun, dia tidak menyangka bahwa seorang ahli tahap Yuan Surgawi akan muncul begitu cepat. Awalnya, Zichen masih diam-diam senang karena dia adalah ahli tahap Yuan Fana nomor satu. Namun, saat ini, melihat sembilan orang di langit, Zichen tahu betapa tidak pentingnya dia. Ingin mendapatkan sesuatu dari Lightning Divine Hall tentu saja merupakan mimpi yang bodoh. Kemunculan Aula Dewa Petir dan para ahli ini membuat Zichen menyadari kenyataan. Dia tidak lagi memiliki harapan yang berlebihan. Di udara, sosok bercahaya itu menunjuk jarinya, menyebabkan ruang meledak dengan ledakan keras saat lubang hitam raksasa muncul. Begitu lubang hitam itu muncul, sosok bercahaya itu memasukinya dalam sekejap. Delapan praktisi tahap Yuan Bumi berhenti sejenak sebelum mengikuti dari belakang. Setelah para ahli pergi, diskusi pun terdengar dari sekitarnya. Aula Dewa Petir, itu pasti Aula Dewa Petir. Kabarnya Aula Dewa Petir hanya muncul sekali setiap 10.000 tahun. Aku tidak pernah menyangka akan melihatnya di sini. Luasnya seperti kekuatan surga. Konon, Aula Dewa Petir menyimpan rahasia untuk menjadi dewa. Mungkin itu benar. Zichen dan Kra Iblis saling berpandangan, lalu berbalik dan kembali ke kota. Di kota Livire, kerumunan yang panik perlahan-lahan menjadi tenang. Namun, dengan sangat cepat, berita mengenai kemunculan Aula Dewa Petir mulai menyebar ke seluruh kota. Pertama, kota Livire, lalu kota Blazing Fire. Tak lama kemudian, berita itu menyebar ke seluruh kota Soaring Dragon. Bisa diramalkan bahwa dalam waktu dekat, berita mengenai Lightning Divine Hall akan menyebar ke seluruh benua Marsial Sky. Pada saat itu, banyak ahli akan berkumpul di daerah ini. Melihat Binger lagi, ekspresinya telah kembali normal, tetapi masih ada sedikit ketakutan di matanya. Melihat Zichen, dia bertanya, apa yang terjadi? Zichen tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Kamu tidak perlu khawatir, apakah kamu masih ingin pergi berbelanja? Binger menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku lelah. Aku ingin tidur. Kalau begitu, mari kita kembali ke penginapan. Mereka bertiga tinggal di kota Livire. Beberapa hari kemudian, berita tentang Aula Dewa Petir telah menyebar sepenuhnya. Setelah itu, banyak ahli datang ke tempat ini. Awalnya, mereka bisa melihat kultifator tahap asal manusia di jalan, tetapi sekarang jumlahnya semakin banyak. Kadang-kadang, mereka bahkan bisa merasakan Aula Kultifator tahap asal bumi. Tahap asal mula bumi sudah melampaui level manusia normal. Baik kekuatan maupun indranya jauh melampaui manusia normal. Zichen telah membiasakan diri dengan kekuatan tahap asal mula manusia selama kurun waktu ini, jadi dia tidak keluar. Kera iblis juga jarang keluar. Adapun Binger dan Little Baihu, mereka sedang berkeliaran. Pada hari ketujuh Zichen tinggal di kota itu, jumlah ahli di kota itu telah meningkat. Zichen tidak lagi memiliki harapan yang berlebihan untuk mendapatkan apapun dari Aula Dewa Petir. Tidak ada lagi gunanya tinggal di sini, jadi sudah waktunya untuk pergi. Mereka bertiga langsung menuju Soaring Dragon City. Kota naga terbang berada di bawah kendali keluarga Huo. Setelah tiba, Zichen menarik kembali auranya dan mengubah penampilannya. Aura dan penampilan kera iblis juga telah berubah. Susunan teleportasi kota naga terbang dijaga oleh para ahli. Namun, mereka tidak mempersulit kelompok Zichen. Setelah membayar sejumlah batu yuan yang cukup, mereka bertiga dengan lancar melangkah ke dalam susunan teleportasi dan langsung menuju wilayah selatan. Ketiganya tiba di wilayah selatan. Selama kurun waktu tersebut, mereka menghabiskan beberapa hari untuk menemukan susunan teleportasi untuk kembali ke Bethlehem Lens. Sepuluh hari kemudian, mereka tiba di Grid de Solate Land. Grid de Solate Land adalah milik ras iblis. Hanya ada sedikit pembudidaya manusia, dan kalaupun ada, mereka setara dengan budak. Di Grid de Solate Land, manusia adalah makanan bagi ras iblis. Sepanjang perjalanan, mereka bertiga melihat banyak kejadian tragis. Ras iblis ini terlalu kejam. Binger tidak tahan lagi. Tanah terpencil yang agung tidaklah kecil. Apakah kita akan menyeberanginya begitu saja? Tanya si kera iblis. Zichen berkata, tidak perlu. Pasti ada susunan teleportasi ke Bethlehem Lens di Grid de Solate Land. Tetapi bagaimana kita akan menemukannya? Zichen berkata sambil tersenyum, kita tidak dapat menemukannya, tetapi ras iblis dapat menemukannya. Maksudmu pergi ke kota iblis? Sepanjang jalan, mereka juga akan menghukum ras iblis. Dalam ancaman ras iblis, mereka telah menyebutkan kota iblis. Manusia? Ada manusia di sini. Ada juga seorang wanita manusia. Tangkap dia. Ketiganya baru saja terbang puluhan mil ketika mereka bertemu dengan ras iblis. Itu adalah tim kecil yang terdiri dari delapan anggota ras iblis. Ketika mereka melihat kelompok Zichen, mata mereka berbinar dan mereka terbang ke arah mereka. Bunuh para pria, biarkan para wanita hidup. Delapan dari mereka terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Di antara mereka, hanya satu yang berada di alam inti. Kera iblis tidak perlu menyerang. Hanya aura kuat yang dilepaskan oleh anggota ras iblis sudah cukup untuk mengejutkan tim. Tuan, Tuan, mohon ampuni kami. Delapan anggota ras iblis bersujud kepada si kera iblis. Katakan padaku, di mana kota iblis? Tanya si kera iblis dengan dingin. Kota iblis, anggota ras iblis alam inti tercengang. Kenapa? Kamu tidak tahu. Aku tahu, aku tahu. Anggota ras iblis itu menganggup cepat dan menunjuk ke arah kota iblis. Tidak jauh dari sini. Enyahlah, kata si kera iblis dengan dingin. Ya, ya, terima kasih, Tuhan. Delapan anggota ras iblis itu menganggup cepat dan terbang menjauh. Namun, mereka bingung. Mereka tidak mengerti mengapa penguasa ras iblis bahkan tidak tahu tentang kota iblis. Ayo pergi. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju kota iblis. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu dengan semakin banyak anggota ras iblis. Namun, di bawah aura kera iblis yang penuh tekat, tidak ada yang berani menimbulkan masalah. Ketiganya berhasil tiba di kota iblis. Mengabaikan tatapan terkejut dari para anggota ras iblis, mereka terbang ke kota. Swosh, swosh. Begitu mereka bertiga masuk, beberapa sosok cahaya muncul. Sosok-sosok cahaya itu berubah menjadi anggota ras iblis, dikelilingi oleh aura alam inti primal puncak. Pemimpin kelompok itu berasal dari Mortal Origin Realm. Kemunculan anggota Mortal Origin Realm begitu mereka tiba sudah cukup untuk membuktikan kekuatan ras iblis di Wastelen. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Bethlehem. Terbang dilarang di kota iblis. Apa kau tidak tahu? Anggota ras iblis alam asal Fana bertanya dengan dingin. Sikera iblis menatapnya dan berkata, kau seharusnya tahu di mana susunan teleportasi ke tanah Bethlehem. Ketiganya masuk dengan maksud untuk menanyakan lokasi susunan teleportasi. Orang biasa tidak akan tahu, tetapi penjaga alam inti seharusnya tahu. Bajingan, kau tidak mendengar apa yang aku tanyakan. Anggota ras iblis itu murka dan memarahi kera iblis, meski ia bisa merasakan aura alam asal Fana di sekitar kera iblis. Cahaya dingin melintas di mata si kera iblis. Dia mengangkat tangannya dan menembakkan cahaya hitam. Ledakan. Cahaya hitam itu mengenai anggota ras iblis. Dengan suara keras, anggota ras iblis itu terlempar dan jatuh ke tanah. Para penjaga di sekitarnya dan anggota ras iblis di tanah tercengang. Kekuatan macam apa ini yang bisa mengalahkan anggota ras iblis alam asal Fana dalam satu pukulan? Zichen berdiri di samping dan tidak mengatakan apa-apa. Kera iblis itu menatap anggota ras iblis kedua dan bertanya, Katakan padaku, di mana susunan teleportasi ke negeri Betlam. Ditatap oleh si kera iblis, anggota ras iblis itu ketakutan. Tanpa sadar dia melihat kekejauhan. Siapa kau? Beraninya kau bersikap begitu kejam di kota iblis? Dengan teriakan dingin, sinar cahaya terbang dari kejauhan. Di antara sinar cahaya ini, ada iblis alam inti dan iblis alam asal Fana. Jumlah mereka banyak. Mereka adalah penjaga kota iblis. Zichen dan dua orang lainnya segera dikepung oleh para anggota ras iblis. Seorang anggota ras iblis alam asal Fana berteriak, Kalian berani membawa manusia ke kota iblis. Kalian para kera semakin berani. Tuanku, dia bukan salah satu dari kami, para kera. Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar dari bawah. Mengikuti suara itu, seekor kera tua berjalan keluar. Kota iblis memiliki aturannya sendiri. Ia tidak terbang. Sebaliknya, ia berkata kepada Zichen dan kera iblis, Lama tidak berjumpa, kedua sahabatku. Kau kenal dia, penjaga alam asal Fana itu menatap ke arah si kera tua. Sang kera tua menganggup dan berkata, Mereka adalah orang-orang yang menekan ras iblis ratusan tahun yang lalu dan membuat perjanjian dengan kita. Itu mereka, cahaya dingin melintas di mata penjaga alam asal Fana. Bertahun-tahun yang lalu, banyak anggota ras iblis memasuki dunia binatang kuno untuk mengusir semua manusia. Tanpa diduga, beberapa manusia kuat muncul entah dari mana. Mereka tidak hanya gagal mengusir manusia, mereka hampir diusir oleh manusia. Pada akhirnya, kedua belah pihak berdamai. Ini merupakan penghinaan bagi ras iblis. Sebagai anggota ras iblis alam asal Fana, anggota ras iblis ini seharusnya tidak tahu tentang hal-hal sepele seperti itu. Namun, salah satu anggota ras iblis yang dibunuh Zichen adalah adik laki-lakinya. Saat itu, adik laki-lakinya hanya anggota ras iblis alam inti menengah. Dia jenius dan sangat kuat. Dikatakan bahwa dia terbunuh dalam pertarungan satu lawan satu dengan manusia. Sebagai kakak laki-laki, dia tidak mempercayainya. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa menandingi ras iblis dalam pertarungan satu lawan satu? Itulah mereka berdua. Namun, mereka memasuki jalan kuno ujian, kata Sikratua. Jalan kuno pencobaan. Ekspresi anggota ras iblis alam asal Fana berubah. Siapapun yang telah berhasil berjalan keluar dari jalan kuno, 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 dari lapisan asal manusia. Namun, ini adalah markas ras iblis. Ada banyak kultifator kuat di sini. Dia berteriak, lalu kenapa? Kalian akan mati jika datang ke sini dan membuat masalah. Menyebabkan masalah, si kera iblis meliriknya dan berkata dengan dingin, aku di sini hanya untuk menanyakan arah. Untuk meminta petunjuk arah, kau harus masuk ke kota iblis. Untuk meminta petunjuk arah, kau harus bertarung di kota iblis. Huh, kau jelas-jelas meremehkan kami, ras iblis dan kota iblis, kata anggota ras iblis itu dengan keras. Suaranya menyebar ke mana-mana. Setelah pihak lain selesai berbicara, suasana di sekitarnya menjadi jauh lebih menyesakkan. Si kera iblis menggelengkan kepalanya dan berkata, aku di sini hanya untuk meminta petunjuk. Aku tidak ingin berkelahi. Namun karena menurutmu sikapku buruk, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu sikap yang buruk. Dengan itu, si kera iblis bergegas menuju anggota ras iblis. 977 Serangan kera iblis mendarat pada monster tahap asal usul manusia. Tubuh monster itu meledak dengan suara ledakan keras. Suaranya bergema di langit dan menyebar hingga puluhan mil jauhnya. Semua monster di bawah dan di sekitar mereka terkejut. Seberapa kuatkah Demon Ape yang mampu meledakkan monster Human Origin Stage dalam satu serangan. Semua orang tercengang, namun alis Zichen berkerut. Seberkas cahaya melesat keluar dari ledakan itu dan dengan cepat berubah menjadi sosok. Sosok itu adalah seekor serigala, bersinar dengan cahaya hijau. Cahaya hijau itu adalah sejenis energi kehidupan. Serigala hijau muncul di udara dan melolong ke langit. Ada aura kuat dari tahap asal usul manusia di sekitarnya. Aura itu membuat semua orang gemetar, tetapi tidak ada gunanya melawan Zichen dan Kera Iblis. Saat lolongan serigala hijau itu menghilang, cahaya hijau di tubuhnya pun menghilang dan berubah menjadi sosok manusia. Itu adalah monster tahap asal manusia dari sebelumnya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, dan matanya dipenuhi dengan ketakutan, tetapi lebih dari itu, ada kemarahan dan kebencian. Itu adalah serigala hijau yang paling aneh, dikenal sebagai serigala kehidupan. Mata Sikra Tua berkilat karena terkejut, tapi hanya itu saja. Di hadapan Zichen dan Sikra Iblis, belum lagi serigala kehidupan yang belum lengkap, bahkan serigala kehidupan sungguhan pun pasti akan mati. Beraninya kau menyerang di kota monster. Ini tidak menghormati ras monster dan tanah terlantar. Ayo, bunuh mereka, teriak monster tahap asal usul manusia. Monster lain di sekitar mereka siap menyerang, tetapi mereka tidak berani. Kera Iblis itu memandang sekelilingnya dengan dingin. Zichen juga tampak tenang, tetapi dia terkejut karena monster itu dapat menghindari serangan Kera Iblis. Bunuh mereka, bunuh mereka, ini penghinaan terhadap ras monster. Kami adalah ras monster dari Wastelen. Bagaimana mungkin kami dihina oleh manusia biasa? Melihat tidak ada yang bergerak, monster itu berkata lagi. Pergi ke neraka, Sikra Iblis tidak tahan lagi. Ia menyerbu monster itu lagi dan mengangkat tangannya untuk menyerang. Sama seperti sebelumnya, pertahanan monster Human Origin Stage langsung ditembus oleh Demon Ape. Kali ini, Demon Ape dengan sengaja meningkatkan kekuatannya dan meledakan tubuh monster itu untuk kedua kalinya. Energi yang melonjak itu masih melonjak, tetapi tak lama kemudian, seberkas cahaya lain menyambar keluar, dan pemandangan sebelumnya pun muncul lagi. Melihat pihak lain berhasil menghindari serangan lainnya, Kera Iblis itu pun tercengang. Ekspresi Zichen pun berubah. Kita semua adalah binatang Iblis dari Wastelen. Manusia adalah makanan kita, kapan kita pernah diganggu oleh manusia. Sekarang, mereka benar-benar berani membunuh binatang Iblis di wilayah binatang Iblis kita. Jangan bilang kita tidak boleh mengeroyok mereka. Sebuah suara terdengar dari serigala hijau. Sayangnya, kata-katanya tidak memberikan efek yang diharapkan. Memang benar bahwa orang-orang klan Yao tidak takut mati, tetapi ini juga tergantung pada situasinya. Misalnya, orang-orang di depan mereka akan mencari kematian, dan tidak ada yang mau mati sia-sia. Mungkinkah kalian semua takut dan menyerah? Green Wolf berubah kembali ke wujud manusianya dan mundur beberapa ratus meter di udara. Dia melihat sekeliling. Para kultifator yang selevel dengannya semua menghindari tatapannya. Sedangkan bagi para kultifator dan realem, jelas, mereka bahkan tidak punya hak untuk mati. Klan monster sedang dalam masalah, tetapi kalian tidak melakukan apapun. Kultifator tahap asal manusia klan monster itu kecewa. Namun, para kultifator lain yang selevel tidak senang mendengarnya. Mereka semua berpikir, kalian memiliki kekuatan hidup sendiri, jadi kalian dapat menghindari serangan yang mematikan, tetapi kami tidak. Begitu kami naik, kami pasti akan terbunuh. Pada akhirnya, kami akan mati dan menarik cukup banyak kebencian, tetapi kamu akan tetap hidup. Sampai sekarang, belum ada kultifator kuat yang muncul. Jelas, mereka takut pada mereka berdua. Mereka bukan orang bodoh, tetapi kultifator tahap asal Fana yang telah hidup selama ribuan tahun. Melihat pihak lain hendak berbicara, Zichen mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, berisik sekali. Lalu, Zichen menunjuk jarinya. Saat jari itu jatuh, seberkas cahaya kemasan melesat keluar. Cahaya kemasan itu begitu cepat sehingga kultifator tahap asal manusia dari klan monster itu tidak dapat menghindarinya sama sekali. Cahaya kemasan itu tidak meledak segera setelah mengenai kultifator tahap asal manusia klan monster. Cahaya kemasan itu seperti air yang mengalir, menutupi seluruh tubuhnya. Ketika cahaya kemasan itu telah menutupi seluruh tubuhnya, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, dan kemudian dia meledak. Ledakan. Dengan ledakan keras, cahaya kemasan bersinar terang. Di tengah ledakan itu, terdengar teriakan melengking. Kali ini, tubuh kultifator tahap asal manusia klan monster tidak pulih setelah meledak. Dia benar-benar mati. Di sekitar mereka, anggota klan monster yang mengetahui kekuatan klan monster terkejut. Zichen, kita belum bertemu selama lebih dari seratus tahun. Kau memang telah menjadi lebih kuat. Di bawah mereka, Sikratua menahan keterkejutan di hatinya dan berkata, Saya baru saja berhasil menembusnya karena keberuntungan. Kekuatan saya tidak sekuat itu. Zichen bertanya, Penatua, apakah Anda tahu di mana formasi teleportasi ke Bethlehem Lens? Sikratua menunjuk ke belakang mereka dan berkata, Formasi teleportasi ada di belakang kita. Tapi Zichen, karena kamu sudah di sini, mengapa kamu tidak datang ke klan Kera dan membiarkanku menjadi tuan rumahmu? Tepat saat keduanya berbicara, Aura kuat datang satu demi satu. Yang memimpin mereka adalah Kera Hitam yang lebih besar. Tubuh Kera Hitam itu penuh dengan ki dan darah. Jelaslah bahwa dia sedang dalam masa puncak hidupnya. Dia adalah seorang kultifator tahap asal fana menengah, dan di belakangnya ada selusin kultifator tahap asal fana awal. Salam, Komandan. Melihat si Kera Hitam, yang lain segera memberi hormat. Enyahlah, kalian semua, enyahlah. Dasar sampah, si Kera Hitam melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Yang lainnya merasa telah diampuni dan segera pergi. Kamu adalah Zichen. Si Kera Hitam berdiri di depan Zichen. Benar sekali. Zichen mengangguk. Ku dengar kau tak terkalahkan di antara rekan-rekanmu saat kau berada di tahap asal inti. Aku ingin tahu seberapa kuat dirimu sekarang setelah berhasil mencapai tahap asal fana. Si Kera Hitam bertanya, Kenapa kita tidak bertanding? Tidak perlu begitu, kata Zichen. Kenapa? Kamu takut kalah? Jangan khawatir, aku akan bersikap lunak padamu. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak takut kalah. Aku hanya khawatir aku akan membunuhmu secara tidak sengaja. Si Kera Hitam terkejut ketika mendengarnya. Namun, tak lama kemudian, dia tertawa terbahak-bahak, Haha, seperti yang diduga, kalian manusia memang lucu. Kau tidak percaya padaku. Zichen menatap si Kera Hitam. Si Kera Hitam masih tertawa, dan orang-orang lain di sekitarnya juga tertawa seolah-olah mereka sedang mendengarkan sebuah lelucon. Kera Iblis, berhati-hatilah agar tidak membunuhnya, kata Zichen dengan tenang. Si Kera Iblis mengangguk. Ia melangkah maju, mengepalkan tinjunya, dan meninju. Kempat gerakan itu dilakukan dalam satu tarikan napas. Kemudian, tinju itu tiba di depan si Kera Hitam. Meskipun si Kera Hitam tertawa, dia tidak lengah. Ketika dia melihat si Kera Iblis datang, dia melepaskan cahaya hitam di sekelilingnya. Cahaya hitam itu sangat murni, tetapi jauh dari Ki Iblis. Tinju Sikera Iblis mendarat di pertahanan si Kera Hitam. Langit tiba-tiba berguncang, lalu angkasa hancur berkeping-keping seperti cermin. Si Kera Hitam merasakan kekuatan dahsyat datang ke arahnya. Kekuatan itu menembus pertahanannya dan mulai menghantam tubuhnya. Tubuhnya terlempar ke belakang tanpa sadar. Darah di tubuhnya mendidih, tetapi dia menahan diri untuk tidak memuntahkan darah. Ia terlempar mundur sejauh seribu meter sebelum berhenti. Ia tak bergerak di udara. Tawa di sekelilingnya berhenti tiba-tiba. Langit dan bumi menjadi sunyi senyap. Setelah sepuluh kali tarikan napas, Sikera Hitam menahan darahnya yang mendidih dan tertawa. Haha, kau memang berhak bersikap sombong. Namaku Yuan Lin. Siapa namamu? Sikera Iblis menatap Yuan Lin seolah-olah sedang menatap monster. Ia tidak menjawab karena ia belum pernah melihat orang tertawa setelah dipukul. Lagipula, tawa itu ramah dan tidak jahat. Yuan Lin menghampirinya di udara seolah-olah dia sudah mengenalnya. Dia menyentuh dadanya dan berkata, Kau memukulku dengan keras. Kau hampir membunuhku. Kemudian, dia menatap ke arah Sikera Tua dan berkata, Pemimpin, kau boleh kembali. Serahkan ini padaku. Sikera Tua mengangguk, lalu mengangguk pada Zichen dan berbalik untuk pergi. Zichen terkejut. Kera Tua inti baru lahir ini adalah pemimpin garis keturunan Kera. Apakah kau masih ingin bertarung? Zichen bertanya ketika dia melihat Yuan Lin datang. Tentu saja tidak. Yuan Lin menggelengkan kepalanya. Bisakah kau meminjamkan kami bertiga susunan teleportasi itu? Tanya Zichen. Namun, Yuan Lin menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, Sayangnya tidak. Zichen mengerutkan kening. Apa? Kamu masih ingin bertarung? Yuan Lin menggelengkan kepalanya lagi. Tidak? Tentu saja tidak. Itu hanya susunan teleportasi. Itu bukan masalah besar. Kita tidak akan pelit, tapi tidak sekarang. Oh, Zichen menatapnya. Ada sesuatu yang ingin aku perlihatkan padamu, Zichen, kata Yuan Lin. Apa itu? Itu ada di klan Kera. Kau bisa ikut denganku. Tiba-tiba, Yuan Lin menepuk kepalanya dan berkata, Lihatlah ingatanku. Zichen, kamu baru saja tiba. Aku harus memperlakukanmu dengan baik. Apakah kamu ingin? Zichen melambaikan tangannya. Tidak perlu. Bawa saja aku untuk melihatnya. Zichen melihat sedikit kecemasan di mata Yuan Lin. Si Kera Tua juga memiliki ekspresi yang sama tadi. Selain itu, indra spiritualnya yang sempurna tidak mendeteksi adanya permusuhan pada Yuan Lin, jadi Zichen menduga bahwa Yuan Lin memiliki sesuatu yang mendesak yang tidak dapat diselesaikan. Kalau begitu, ikutlah denganku. Yuan Lin memimpin Zichen keluar dari kota monster dan terbang ke barat. Tanah kekacauan akhir-akhir ini sangat ramai. Sekelompok kultifator kuat datang setiap beberapa hari. Mereka begitu kuat sehingga kami semua khawatir. Dalam perjalanan, Ape Lin bergumam pada dirinya sendiri. Kalau tidak, untuk apa kita, para kultifator tahap asal manusia, pergi menjaga kota monster. Penyusup itu tidak lemah. Jumlah mereka banyak sekali. Untuk apa mereka ke sini? Tanya Zichen. Akan ada tujuh atau delapan dari mereka sekaligus. Paling banyak, akan ada selusin dari mereka. Meskipun jumlahnya tidak banyak, mereka sangat kuat. Mereka semua berada di alam asal manusia. Selain itu, mereka juga sangat kuat. Kita tidak mampu menyinggung mereka. Ekspresi Zichen langsung berubah. Rupanya, dia sudah menebak maksud mereka. Seperti yang diharapkan, Yuan Lin berkata, Mereka datang ke sini sama sepertimu. Mereka datang untuk meminjam jalan. Namun, aku hanya melihat mereka meminjam jalan ke depan. Aku tidak melihat mereka kembali. Ekspresi Zichen melembut. Tampaknya pavilion manusia surgawi baik-baik saja. Dengan ekspresi santai, Zichen bertanya, Kau ingin aku melihat sesuatu? Kau ingin aku membantumu, kan? Yuan Lin menatap Zichen dan berkata, Kalian manusia benar-benar pintar. Benar sekali. Aku punya permintaan padamu. Zichen bertanya lagi, Apa yang bisa saya bantu? 978. Kami membutuhkan energi unsurmu yang sempurna untuk menyegel formasi, Kata Ape Lin tanpa menoleh. Energi unsur yang sempurna. Zichen menatap Ape Lin dengan waspada. Ape Lin juga tercengang. Bingar tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan Ape Lin, Jadi dia tidak terlihat terkejut. Apa yang kau lakukan di jalan kuno bukan rahasia lagi. Para ahli dari berbagai faksi utama telah datang ke sini baru-baru ini. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi kami untuk mencari tahu lebih banyak tentang hal itu, Kata Ape Lin. Ekspresi Zichen berubah saat dia menatap Ape Lin dengan heran. Karena Ape Lin tahu bahwa dia memiliki energi unsur yang sempurna, Dia pasti tahu alasan konfliknya dengan faksi-faksi utama. Dia memiliki kitab surgawi, Dan bahkan kekuatan lima elemen pun tergoda, Apalagi binatang iblis ini. Selain itu, Zichen tidak percaya bahwa mereka tidak tahu tentang kitab surgawi. Setelah melihat binatang iblis di kota iblis, Zichen tidak percaya bahwa tidak ada ahli alam asal bumi di antara binatang iblis. Ape Lin tampaknya tidak menyadari pikiran Zichen. Mereka bilang kau sudah mati. Aku tidak menyangka akan melihatmu di sini, katanya. Zichen tidak mengatakan apa-apa. Ape Lin berhenti sejenak dan berkata, Kau memiliki klan kuno di belakangmu. Kau tidak perlu khawatir. Dibandingkan dengan pasukan lima elemen, Kita hanyalah klan iblis kecil. Kita tidak dapat dibandingkan dengan mereka dan klan kuno. Oleh karena itu, kau tidak perlu khawatir tentang keselamatanmu di gurun. Zichen rileks dan bertanya, Formasi apa yang kau ingin aku segel? Formasi penyegelan iblis kuno. Saat mereka berbincang, mereka tiba di sebuah hutan. Selain pepohonan, gunung, dan batu-batu besar, ada beberapa bangunan. Rupanya, ada orang yang tinggal di sana. Yuan Lin menunjuk ke bawah dan berkata, Disinilah garis keturunan kera saya tinggal. Kami telah tinggal di sini selama beberapa generasi untuk menjaga formasi penyegel setan. Namun, sesuatu telah terjadi pada formasi penyegel setan, jadi kami harus mundur. Setelah 10 mil, Zichen bisa merasakan aura yang menindas di udara. Aura ini membuat binger pucat dan tidak nyaman. Zichen segera menggunakan energi unsurnya untuk melindunginya. Di sampingnya, ekspresi devil ape pun berubah. Aura yang menindas itu berasal dari dunia hitam di depan mereka. Ki hitam melayang di sana dan menutupi seluruh hutan. Itu ki iblis. Seru kera iblis. Benar sekali, itu adalah ki iblis, ki iblis yang paling murni. Yuan Lin berkata, di depan sana ada lembah penyegelan iblis, dan ada formasi penyegelan iblis di lembah itu. Formasi ini sudah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak pernah berubah. Namun tiga tahun yang lalu, formasi penyegelan iblis tiba-tiba menyala, dan kemudian gelombang ki iblis menyembur keluar darinya. Tepat saat keralin tiba, sesosok tubuh keluar dari ki iblis. Ketika sosok itu melihat keralin bersama tiga orang, dia jelas tercengang. Dia kemudian berkata, Ras alien, manusia, keralin, mengapa kamu membawa mereka ke sini? Alih-alih menjawab, sikra malah bertanya, bagaimana dengan formasi penyegel iblis? Pakar kera itu mendesah dan berkata, apalagi yang bisa kita lakukan? Kesenjangan itu semakin membesar, kita tidak bisa menghentikannya sama sekali. Kita hanya bisa menunda waktu yang dibutuhkan untuk membuka segel itu. Yuanlin berkata, biarkan mereka mencoba. Ekspresi ahli kera itu langsung berubah. Dia berteriak, Apa kau gila? Salah satu dari mereka adalah manusia, dan yang lainnya adalah ras asing. Bing, R, yang berada di alam energi sejati, diabaikan. Dia adalah Zichen. Dia memiliki Yuan Force yang sempurna dan seharusnya dapat membantu kita. Sedangkan dia, dia berasal dari garis keturunan Sky Splitting Battle AP. Menurut catatan kuno, garis keturunan ini tidak memiliki dendam dengan kita. Ditambah lagi, dia memiliki demoniki yang paling murni, yang seharusnya berguna untuk menyegel formasi, kata Yuanlin. Ekspresi ahli kera itu berubah. Dia jelas ragu-ragu. Yuanlin berkata, Kita tidak punya waktu. Ini adalah satu-satunya cara, dan pemimpin klan telah menyetujuinya. Pemimpin klan yang dimaksud Yuanlin adalah si kera tua. Si kera tua tidak kuat, tetapi prestisinya diras kera lebih tinggi daripada para kultifator alam asal manusia. Aku tidak bisa mengambil keputusan. Aku harus bertanya pada orang di dalam. Pakar kera itu menunjuk ke lembah penyegelan iblis. Dia juga ada di sana. Mata Yuanlin berbinar. Bukan hanya dia, yang satu lagi juga ada di sana, tapi tidak berguna. Dengan itu, ahli kera itu melesat masuk ke lembah lagi. Sesaat kemudian, dia keluar bersama dua orang. Salah satu dari keduanya adalah manusia kera setengah bayah. Ia penuh vitalitas dan memiliki aura yang kuat di sekelilingnya. Yang lainnya adalah seorang pemuda yang lebih mirip manusia daripada manusia kera. Saat mereka berdua muncul, tatapan mereka tertuju pada Zichen dan Sikra Iblis. Pupil mata Zichen dan Sikra Iblis mengecil pada saat yang sama. Kilatan melintas di mata mereka saat gelombang deras naik di hati mereka. Mereka sudah menduga akan ada seorang kultifator alam asal bumi di ras monster, tetapi mereka tidak menyangka akan bertemu dengannya secepat ini. Kau Zichen? Kata pria paruh bayah itu. Dia berada di alam asal bumi dan tampaknya sangat penasaran dengan Zichen. Dia telah menatap Zichen sejak dia muncul. Adapun pemuda lainnya, dia sedang menatap Sikra Iblis. Zichen, ini Yuan Bao, seorang ahli dari klan Krakami. Dialah yang memberi tahu kami tentangmu, Yuan Lin memperkenalkan dari samping. Zichen menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk. Zichen memberi salam kepadamu, senior. Mata hitam Yuan Bao tiba-tiba memancarkan cahaya. Cahaya itu tampak terwujud dan jatuh ke tubuh Zichen. Pada saat berikutnya, Zichen merasa seperti sedang diawasi. Seolah-olah pihak lain ingin melihat apa yang terjadi padanya. Berdengung. Tubuh Zichen tiba-tiba bergetar. Kemudian, cahaya kemasan melonjak dari tubuhnya. Cahaya kemasan itu berubah menjadi perisai cahaya dan melindunginya. Cahaya di mata Yuan Bao semakin terang. Pada saat yang sama, cahaya yang terwujud itu terjalin dengan suara yang nyaring. Seperti dua bilah tajam yang mencoba menembus perisai cahaya. Namun, perisai cahaya kemasan itu seperti dinding besi, menghalangi bilah tajam. Di dalam perisai cahaya, Zichen bingung. Dia jelas tidak tahu apa yang sedang terjadi. Cahaya di mata Yuan Bao menghilang. Dia memuji, seperti yang diharapkan, seperti yang diharapkan. Cahaya kemasan di sekitar Zichen juga menghilang setelah cahaya di mata Yuan Bao menghilang. Tatapan mata keramuda itu juga tertuju pada Zichen. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Energi asal sempurna, energi asal iblis, dan ki iblis murni. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk menyegelnya kembali. Ikutlah denganku, tetapi gadis kecil ini harus tetap di luar. Ki iblis di dalam sangat aneh. Aku khawatir itu akan merusaknya, kata Yuan Bao. Zichen melirik binger dan mengangguk. Yuan Bao berada di alam asal bumi. Dia hanya perlu menggerakkan satu jari untuk membunuhnya. Dia tidak langsung melakukannya. Jelas, dia tidak akan melakukannya dengan sengaja. Yuan Lin berkata, Kalau begitu aku akan tinggal di sini dan melindungi nona binger. Zichen tidak keberatan. Dia kemudian mengikuti Yuan Bao ke lembah penyegelan iblis. Ketika mereka memasuki lembah, pikiran spiritual Zichen terutama tertuju pada pemuda di depannya. Itu adalah seorang pemuda bernama Yuan Long. Dia mampu berdiri di samping Yuan Bao dan rasa hormat di mata Yuan Lin. Jelas, pemuda ini luar biasa. Yang terpenting, dia masih dalam tahap awal alam asal fana. Setelah memasuki lembah penyegelan iblis, Ki iblis menjadi lebih tebal. Tampaknya ada semacam kesadaran dalam Ki iblis. Kesadaran ini penuh dengan emosi negatif dan dapat memengaruhi pikiran orang. Ki iblis di sini sangat aneh. Ia dapat memengaruhi pikiran orang. Bahkan mereka yang berada di alam asal fana tidak dapat tinggal lama di sini, kata Yuan Long. Kera iblis mengerutkan kening dan berkata, Aneh sekali. Itu tidak tampak seperti Ki iblis murni. Itu lebih mirip Ki iblis dengan seorang master. Ki iblis dengan seorang master. Yuan Long awalnya terkejut, lalu wajahnya berubah. Kata iblis kera, Rasanya begitu, tapi aku tidak yakin. Yuan Bao mengerutkan kening, Aku punya dugaan seperti itu. Mungkinkah formasi penyegel iblis tidak mengarah ke dunia iblis, tetapi ke master ras iblis yang sangat kuat? Aku tidak yakin, tapi mungkin ada master ras iblis yang kuat yang sedang menghancurkan jalan itu. Saat kelompok itu memasuki lembah, mereka merasakan bahwa Ki iblis semakin kuat. Selain itu, Zichen melihat cahaya lain berkelap-kelip di kegelapan lembah. Saat mereka mendekat, Zichen melihat diagram formasi yang sangat besar. Ada berbagai macam cahaya yang mengalir pada diagram tersebut. Ada yang berwarna emas, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna hitam, dan ada yang berwarna lainnya. Cahaya-cahaya ini membentuk garis-garis diagram dan bergerak terus-menerus. Ada energi asal yang sempurna di sini. Zichen berseru ketika dia merasakan energi mengalir di dalamnya. Ada Ki iblis murni juga, seru Yuan Long dengan suara rendah. Yuan Bao menghela napas saat mendengar ini. Sepertinya kita benar, energi yang membentuk formasi penyegel iblis ini semuanya adalah energi murni. Yang terlemah di antara mereka seharusnya berada pada level tubuh roh. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Zichen. Minggir dulu, kata Yuan Bao kepada sekelompok monster alam asal di depan formasi penyegel iblis. Monster-monster ini telah menyalurkan energi ke dalam formasi, tetapi tidak terlalu efektif. Sejumlah besar dimenki masih mengalir keluar melalui cahaya yang mengalir. Kelompok monster itu menganggup dan mundur. Kelompok Zichen yang beranggotakan empat orang melangkah maju. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu cara menggunakan formasi penyegel iblis ini lagi. Salurkan energi asal Anda ke dalam formasi dan pertahankan formasi penyegel iblis yang asli. Ini adalah satu-satunya cara, kata Yuan Bao. Ketiganya menganggup dan menyalurkan energi asal dalam tubuh mereka. Aliran energi asal yang stabil mengalir ke dalam formasi penyegelan iblis. Awalnya, semua jenis cahaya berkelebat dan berpotongan pada formasi tersebut, tetapi saat ketiga jenis energi asal masuk, mereka menjadi sumber cahaya utama. Yuan Long menyalurkan ki iblis yang sangat murni dengan kualitas yang sangat tinggi. Itu hampir setara dengan energi asal tubuh roh. Saat cahaya tiga warna itu bertambah kuat, cahaya redup lainnya tiba-tiba melingkari cahaya tiga warna itu bagaikan ular-ular kecil. Dalam sekejap, cahaya tiga warna itu sepenuhnya mendominasi formasi penyegelan iblis. Cahaya lainnya berputar mengelilinginya. Dengan cahaya tiga warna di depan, jumlah energi yang dibutuhkan menjadi sangat besar. Segera setelah itu, ketiganya merasakan daya isap yang sangat kuat muncul dari diagram formasi. Sejumlah besar energi asal dalam tubuh mereka melonjak liar menuju diagram formasi seperti air pasang. Energi asal dalam tubuh mereka terkuras dengan cepat. Pada saat yang sama, aura yang kuat melonjak di sekitar mereka bertiga. Mereka menampilkan seni bela diri yang mengguncang surga dan bumi dalam upaya untuk memulihkan apa yang telah mereka keluarkan. Namun, ki iblis di sekitar mereka begitu tebal sehingga Zichen dan Yuanlong tidak dapat menyerapnya sama sekali. Bahkan kera iblis tidak dapat menyerap ki iblis yang melonjak di sekitar mereka. Energi asal dalam tubuh mereka terkuras dengan cepat, dan ketika menghilang, ia mulai melahap kekuatan kehidupan mereka. Ekspresi mereka berubah drastis. Mereka tidak bisa mundur meskipun mereka ingin, seolah-olah mereka telah tersedot dengan kuat oleh diagram formasi. 979 Energi gila ini berasal dari Yuanbao. Ia mengubah kekuatan unsur dalam tubuhnya menjadi ki spiritual murni dan menyuntikannya ke dalam tubuh mereka bertiga. Selama mereka bertiga mengubahnya, maka energi itu akan diubah menjadi kekuatan unsur mereka sendiri. Mentransfer, mengubah, dan menyerap. Yuanbao dan Zichen membentuk siklus satu sisi dalam diagram formasi. Mereka bertiga berhasil lolos dari bahaya, tetapi sebelum mereka sempat beristirahat, ki iblis menembus pertahanan formasi dan menyerbu ke arah mereka. Huff! Di dalam ki iblis, ada tekat yang kuat. Tekat ini mengeluarkan dengungan dingin, dan seperti serangan gelombang suara, ia terbagi menjadi tiga dan bergegas menuju kesadaran mereka. Dalam kesadaran Zichen, pikiran spiritualnya yang sempurna berubah menjadi pedang cahaya keemasan dan menebas ke arah kemauan ki iblis. Ledakan! Saat pedang cahaya itu mendarat, energi yang dahsyat menyebabkan kesadaran bergetar. Dalam sekejap, seolah-olah guntur bergemuruh. Ribuan ular listrik emas berkelebat, dan energi yang terkandung dalam pedang cahaya itu langsung menghancurkan energi itu. Setelah menghancurkan tekatnya, Zichen terkejut saat mengetahui setengah dari pikiran spiritualnya telah habis dikonsumsi. Pada saat yang sama, kera iblis dan kera naga juga diserang oleh kekuatan tekat. Wajah kera iblis menjadi pucat, dan mulut kera naga berdarah. Energi ini sangat kuat. Jika energi itu menyerang salah satu dari mereka, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan menjadi terbelakang dan kehilangan kemampuan berpikir. Sayangnya, setelah energi itu terbagi menjadi tiga, kekuatannya sangat berkurang, dan tidak dapat membunuh satupun dari mereka. Tepat saat ketiga cahaya hitam itu hancur, energi dalam diagram formasi mencapai keadaan jenuh. Ketiga jenis energi itu berada di tengah, dan sisa energi berputar di sekelilingnya, membentuk diagram formasi melingkar. Di belakang mereka bertiga, Yuan Bao menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia berada di alam di Yuan, dia tidak dapat menangani diagram formasi yang seperti lubang tanpa dasar. Zichen dan dua orang lainnya hampir kelelahan, dan mereka duduk di tanah. Serangan sebelumnya telah menghabiskan banyak pikiran spiritual mereka. Formasi penyegel iblis diaktifkan kembali, dan ki iblis di udara menghilang. Kekuatan tekat di dalam juga secara bertahap melemah. Ketika ki iblis benar-benar menghilang, seluruh lembah penyegel iblis muncul di hadapan semua orang. Itu adalah lembah yang dalam dengan bebatuan bergerigi. Ada puncak-puncak yang curam di kedua sisi, dan ada beberapa pohon kuno di kedua sisi puncak. Karena telah terkikis oleh ki iblis dalam waktu yang lama, pohon-pohon kuno, puncak-puncak gunung, dan bebatuan aneh ini semuanya telah berubah menjadi hitam. Cahaya menyala saat iblis-iblis alam asal lainnya terbang mendekat. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Jelas, hilangnya ki iblis berarti segel itu berhasil. Binger juga dibawa oleh Yuan Lin. Melihat wajah pucat Zichen, dia bertanya dengan gugup, Zichen, apa kabar? Dia baik-baik saja. Dia hanya menghabiskan banyak energi. Dia akan baik-baik saja setelah beristirahat, kata Yuan Bao. Yang lainnya menunggu di sekitarnya, diam-diam menunggu ketiganya pulih. Dalam sekejap, energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya menjadi liar. Kemudian, dengan mereka bertiga sebagai pusatnya, tiga badai energi kecil terbentuk. Badai energi ini terbentuk sepenuhnya dari ki roh langit dan bumi, dan sangat murni. Rasa iri yang jelas terlihat di wajah para kultifator alam asal lainnya ketika mereka melihat ini. Ini adalah kemampuan khusus yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang telah mencapai tahap asal usul manusia. Dengan kemampuan ini, mereka tidak perlu khawatir kehabisan energi saat melawan musuh. Hanya dengan pikiran, mereka bahkan bisa menyembuhkan tubuh mereka yang terluka parah. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia memiliki tubuh abadi, dalam hal pemulihan, tidak ada banyak perbedaan. Zichen, aku harus berterima kasih kepada kalian berdua untuk ini, kata Yuan Bao penuh rasa terima kasih. Zichen berkata, tidak perlu bersikap sopan, senior. Hanya saja segel itu membutuhkan kita bertiga. Meskipun kualitas energi kita sangat tinggi, tingkat kultifasi kita masih sedikit kurang. Saya khawatir itu tidak akan bertahan lama. Yuan Bao tersenyum. Tidak masalah, tidak akan jadi masalah jika segel itu bertahan selama seratus tahun. Ras iblis telah menyerbu jalan kuno, dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menghentikan mereka. Namun, ada baiknya kita punya waktu seratus tahun lagi untuk mempersiapkan diri. Zichen mengangguk. Formasi penyegelan iblis disegel sementara. Aku ingin menggunakan formasi transportasi roh monster untuk kembali. Yuan Bao berkata, begitu cepat. Mengapa kamu tidak tinggal di sini selama beberapa hari agar kami bisa menjamumu? Benar sekali, tinggallah di sini selama beberapa hari. Yuan Long setuju. Zichen menggelengkan kepalanya. Tidak, Fringe tidak aman akhir-akhir ini. Aku khawatir dengan teman-temanku. Melihat bahwa Zichen telah mengambil keputusan, Yuan Bao tidak berusaha membujuknya untuk tetap tinggal. Baiklah, aku akan mengantarmu sendiri. Terima kasih, senior. Yuan Bao memimpin Zichen dan dua orang lainnya langsung ke kota iblis. Yuan Lin, Yuan Long, dan yang lainnya mengikuti. Sekarang masalah segel telah terselesaikan, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan invasi ras iblis. Formasi transportasi ke Fringe tidak dianggap serius, dan tidak banyak ahli yang menjaganya. Dengan kedatangan Yuan Bao, wajar saja jika mereka menggunakannya. Zichen, jika kau punya waktu, kau bisa datang ke kota iblis sebagai tamu. Yuan Bao mengajak. Di belakangnya berdiri sekelompok ahli alam asal manusia. Zichen menganggup dan tersenyum. Aku pasti akan datang saat aku punya waktu. Ketiga sosok itu ditelan oleh cahaya formasi transportasi dan menghilang. Dengan kilatan cahaya, Zichen dan dua orang lainnya tiba di Fringe. Begitu mereka tiba, mereka melihat sekelompok kultifator terbang dengan kecepatan tinggi. Orang-orang ini sangat cepat, dan mereka tampak cemas. Namun, mereka tidak tampak seperti sedang dikejar. Sebaliknya, mereka tampak gembira, seolah-olah mereka sedang menunggu pertunjukan yang bagus. Cepat, cepat. Cepatlah, kita tidak akan bisa menonton pertunjukannya jika kita terlambat. Benar saja, saat mereka terbang, beberapa orang dengan tidak sabar memanggil teman-teman mereka. Zichen dan dua orang lainnya berdiri di sana, tertegun. Seorang kultifator inti dalam tingkat menengah terbang melewati mereka, tetapi dengan cepat berbalik dan berkata dengan keras, bodoh, jika kita tidak bergegas, kita tidak akan bisa menonton pertunjukan itu. Pertunjukan yang bagus. Zichen menatapnya. Ya, penghancuran pavilion barbar surgawi. Dan Yuan berkata lagi, tampak sangat bersemangat. Apa yang terjadi? Tanya Zichen, dan aura melonjak di sekelilingnya. Merasakan aura yang luas, wajah dan Yuan langsung berubah. Namun, menghadapi tatapan mata tajam Zichen, dia bahkan tidak bisa berpikir untuk melarikan diri. Dia hanya bisa berkata, beberapa ahli alam asal manusia dengan pedang di punggung mereka sedang menuju ke wilayah luar untuk menyerang pavilion barbar surgawi. Mereka telah menerobos pasar barbar surgawi dan mengepung pavilion barbar surgawi selama lebih dari 10 hari. Dikatakan bahwa mereka akan segera menerobos. Ekspresi Zichen menjadi rileks, dan dia bertanya, bukankah pavilion barbar surgawi merupakan kekuatan di negeri Betlam? Sebagai kekuatan lokal, bukankah kamu senang bahwa mereka telah diserang oleh kekuatan eksternal? Dan Yuan tersenyum, senang, tentu saja kami senang. Biarku beritahu, para penguasa juga senang. Aura Zichen menghilang, setelah melihat bahwa Zichen tidak memiliki niat jahat, dan Yuan menjadi sangat rileks dan berkata, kau tidak tahu, pavilion barbar surgawi telah tumbuh terlalu cepat beberapa tahun ini. Mereka hampir menjadi kekuatan nomor satu di negeri Betlam. Mereka hanya peduli pada diri mereka sendiri dan tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Kehancuran hari ini adalah kesalahan mereka sendiri. Dan Yuan berkata dengan gembira, kau tidak tahu bagaimana pavilion barbar surgawi telah berkembang selama bertahun-tahun ini. Lebih dari 80 persen ramuan di negeri Betlam dijual oleh mereka. Lebih dari 60 persen senjata ramuan berkualitas tinggi dijual oleh mereka. Pendapatan harian mereka adalah jumlah yang tak terbayangkan. Ditambah lagi, mereka telah memperoleh keuntungan paling banyak dari alam binatang kuno. Katakan padaku, semua hal baik adalah milik mereka dan mereka tidak meninggalkan jalan keluar bagi orang lain. Bukankah seharusnya mereka tidak beruntung? Zichen menganggup dan berkata, benar sekali, mereka pasti sedang tidak beruntung. Dan Yuan tersenyum lagi dan berkata, benar sekali. Lihat, mereka akan sial. Konon, Master pavilion telah memprovokasi seseorang yang tidak seharusnya dan mereka datang mengetuk pintunya. Melihat cara kerja pavilion barbar surgawi sekarang, Anda dapat menebak orang seperti apa Master pavilion mereka sebelumnya. Orang itu jelas orang yang egois yang hanya peduli pada dirinya sendiri dan tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Wajah kera iblis itu menjadi gelap dan berkata, Konon, Master pavilion memimpin orang-orang untuk menaklukkan alam binatang kuno saat itu. Dia membantu seluruh negeri Bethlehem. Ters, Apa? Dari mana kau mendengar itu? Biar ku beritahu, kekuatan besar tidak mau bertarung saat itu. Pavilion barbar surgawi lah yang membujuk mereka. Mereka tidak punya pilihan selain mengirim pasukan mereka. Tapi coba tebak apa yang terjadi pada akhirnya. Pavilion barbar surgawi tidak mengirim satu orang pun. Mereka bahkan menjual ramuan dengan harga tinggi di alam binatang kuno. Kera iblis itu hendak memukul seseorang ketika Zichen melambaikan tangannya dan berkata, Baiklah, kami mengerti. Terima kasih atas informasinya. Kau boleh pergi sekarang. Karena kita di sini untuk menonton pertunjukan, mengapa kita tidak pergi bersama. Dan Yuan tahu bahwa Zichen adalah seorang ahli dan mengundangnya. Enyahlah. Kera iblis itu geram. Dan Yuan terkejut dan melarikan diri secepat yang ia bisa. Terlalu menyebalkan, Terlalu menyebalkan. Kera iblis itu sangat marah hingga buku-buku jarinya retak. Ekspresi Zichen tenang saat dia berkata, tidak ada yang perlu dimarahi. Fakta bahwa pavilion barbar surgawi kini dapat menjadi musuh publik membuktikan bahwa mereka telah melakukannya dengan baik. Mereka sangat kuat dan membuat banyak orang iri. Mereka sudah bertindak terlalu jauh. Dulu, kita mempertaruhkan nyawa kita demi Bethlehem Lens. Apa yang kita dapatkan sebagai balasannya? Kera iblis itu marah besar. Zichen berkata, Kita berhasil membangun pavilion barbar surgawi. Kita menciptakan keajaiban. Hanya dalam beberapa ratus tahun, kita membangun kekuatan terkuat yang dapat menekan para penguasa. Kebangkitan pavilion barbar surgawi terjadi secara tiba-tiba. Mereka tidak punya waktu untuk menetap atau mengumpulkan. Mereka hanya memiliki sumber daya yang tak terbatas. Di mata banyak orang, ini adalah keberuntungan. Keberuntungan adalah sesuatu yang bersifat ilusi yang dapat menimpa siapa saja. Dalam hati mereka, jika mereka cukup beruntung, mereka dapat mencapai apa yang mereka miliki saat ini. Tingkat kecemburuan yang terdalam adalah rasa hormat. Meskipun pavilion barbar surgawi sekarang adalah kekuatan besar, namun belum mencapai puncaknya. Masih dalam tahap kecemburuan. Begitu mencapai batas pertumbuhan dan mencapai puncak yang sebenarnya, kecemburuan di hati mereka akan berubah menjadi rasa hormat, kata Zichen. Kera iblis itu mengangguk. Dia sangat memahami hal ini. Jika dua orang kultifator memiliki level yang sama dan salah satu dari mereka bertemu secara kebetulan, yang lain pasti akan merasa cemburu. Dia bahkan mungkin memikirkan cara untuk menyakiti mereka. Namun, jika orang itu seratus kali lebih kuat darinya, dia tentu tidak akan berani merasa cemburu. Ayo pergi. Kita harus pergi dan melihat seperti apa pavilion barbar surgawi sekarang. Kera iblis itu mengendurkan tinjunya yang terkepal dan berkata dengan dingin, Aku percaya bahwa setelah kejadian ini, pavilion barbar surgawi tidak akan lagi membuat iri. Pavilion itu hanya akan dihormati. Zichen tersenyum dan berkata, Tentu saja, di masa depan, ketika orang berbicara tentang pavilion barbar surgawi, hanya akan ada dua ekspresi. Satu adalah rasa hormat dan yang lainnya adalah sanjungan. Ketiganya langsung menuju pavilion barbar surgawi. Dari kejauhan, mereka melihat banyak kultifator berkumpul di luar pavilion. 980. Pavilion barbar surgawi dikelilingi oleh kerumunan kultifator. Lebih dari 10 prajurit tingkat manusia melesat di langit. Prajurit tingkat manusia ini menyebar dan membentuk formasi pedang, menyelimuti pavilion barbar surgawi. Di dalam formasi pedang, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya berkelebat dan menimbulkan malapetaka, menghancurkan formasi pavilion barbar surgawi. Suara berdenting terus bergema di langit saat satu demi satu sinar pedang menyerang formasi itu, mencoba menghancurkannya. Ada lebih dari 10 elit alam asal manusia yang mengendalikan formasi pedang. Pemimpinnya adalah seorang pria berjubah hitam, yang berada di tahap akhir alam asal manusia. Selain itu, ada tiga elit alam asal manusia tingkat menengah, sedangkan sisanya berada pada tahap awal. Di antara kerumunan, Zichen menemukan beberapa tokoh yang dikenal, seperti para elit alam asal manusia dari lima penguasa dan para penguasa berbagai kekuatan. Mereka semua diam-diam melihat formasi pedang di depan mereka tanpa ada perubahan ekspresi. Sedangkan orang-orang di sekitar mereka, baik dari pasukan besar atau kecil atau kultifator individu, mereka jauh lebih bersemangat. Seluruh pavilion barbar surgawi sunyi senyap. Dalam menghadapi formasi pedang yang kuat ini, mereka tidak melakukan serangan balik yang efektif. Tampaknya mereka bahkan tidak memiliki pertahanan yang efektif, yang memungkinkan formasi pedang menyerang formasi tersebut. Formasi ini masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Merasakan bahwa formasi itu masih stabil, Zichen menarik kembali pikiran spiritualnya dari formasi itu. Mereka tidak memasuki formasi, yang berarti mereka menderita kerugian besar. Kali ini, mereka ingin menghancurkan formasi dari luar. Si kera iblis melihat ke depan dan bertanya, haruskah kita naik? Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak usah terburu-buru, kita tunggu saja dulu. Suara pedang yang keras tiba-tiba terdengar di langit. Suara pedang ini berasal dari formasi paviliun barbar surgawi. Lima pedang ki yang tajam keluar dari formasi pelindung paviliun dan masuk ke formasi pedang di langit. Pedang ki ini sangat mengerikan. Pedang ki ini menghancurkan sinar pedang dalam formasi pedang dalam sekejap. Kemudian, lima pedang ki terbang ke segala arah dengan niat pedang yang tak terbatas, ingin menghancurkan prajurit tingkat manusia. Huff, aku sudah menunggumu. Suara dengusan dingin terdengar dari langit. Para elit di tahap akhir alam asal manusia membentuk segel dengan tangannya. Saat berikutnya, prajurit tingkat manusia di sekitarnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Suara pedang yang keras terdengar saat para elit lainnya menyalurkan kekuatan yuan mereka ke dalam senjata mereka. Ki spiritual langit dan bumi di sekitarnya mulai melonjak tak terkendali, secara bertahap membentuk badai superkuat yang berkumpul di tengah formasi pedang. Suara dentang terus terdengar saat satu demi satu cahaya pedang melesat keluar dari prajurit tingkat manusia menuju lima garis ki pedang. Kedua jenis energi itu bersilangan dalam formasi pedang, menghasilkan getaran energi yang mengguncang seluruh area. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang berubah, terutama beberapa kultifator tahap asal fana. Mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam lima pedang ki yang keluar dari pedang. Itu adalah serangan yang dapat membunuh mereka dalam satu pukulan. Sementara ekspresi mereka berubah, hati mereka juga dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun dan sama sekali tidak memperhatikan pavilion barbar surgawi. Mereka berpikir bahwa mereka dapat menekan kura-kura tua pavilion barbar surgawi dengan terobosan dalam kemampuan mereka dan meningkatkan kekuatan tempur mereka. Namun, mereka tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu saat mereka keluar dari pengasingan. Pavilion barbar surgawi telah berkembang hingga ke titik yang membuat mereka takut. Hanya pedang ki ini saja yang dapat menghancurkan mereka. Lima garis cahaya pedang itu sangat kuat dan menakutkan. Namun, ada banyak ahli di sekte pedang yang memiliki pemahaman lebih dalam tentang pedang. Dalam benturan energi, lima garis pedang ki kehilangan kekuatannya. Cahaya meredup dan akhirnya menghilang. Melihat formasi pedang telah menghancurkan ki pedang, semua orang menghela napas lega. Kekuatan pavilion barbar surgawi membuat semua orang waspada. Namun, pada saat ini, suara pedang berdengung bisa terdengar sekali lagi. Kali ini, selain dengung pedang, ada juga raungan naga yang keras dan jelas. Lima garis pedang ki lainnya melesat keluar. Kali ini, kekuatan yang terkandung dalam pedang ki bahkan lebih kuat. Setelah pedang ki muncul, ia berubah menjadi naga pedang dan mendatangkan malapetaka dalam formasi pedang. Kekuatan yang terkandung dalam pedang naga membuat semua orang rileks dan kembali tegang. Namun, orang-orang dari sekte pedang telah bersiap. Ketika mereka melihat naga pedang muncul, mereka, yang telah membentuk segel tangan sendiri-sendiri, semuanya membentuk segel tangan. Setelah itu, sekitar 10 senjata kelas manusia tampaknya menyatu menjadi satu, dan niat pedang yang kuat muncul dan melesat ke arah lima naga pedang. Kekosongan dalam formasi pedang itu berputar dengan gila-gilaan. Aura yang kuat melonjak keluar dari formasi pedang itu. Para kultifator tahap asal mula fana tidak terpengaruh, tetapi para kultifator alam eliksir dan kultifator alam zefir tidak dapat menahannya. Mereka mundur atau terlempar karena benturan. Saat mereka terlempar, darah bercucuran dari langit. Beberapa dari mereka terluka, dan beberapa tubuh mereka tercabik-cabik seolah-olah telah dipotong oleh pedangki. Kelompok itu mundur beberapa mil. Selama waktu ini, bahkan beberapa kultifator Mortal Origin Stage pun mundur. Alasan mereka mundur bukan karena mereka takut dengan aura sekte pedang, tetapi karena mereka tidak ingin orang-orang dari sekte pedang salah paham. Lima pedang naga bertabrakan terus-menerus dalam formasi pedang. Banyak pedangki menghalangi mereka. Kali ini, lebih dari 10 kultifator tahap asal fana telah menggunakan kekuatan penuh mereka. Ini adalah bentrokan formasi. Itu bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh satu orang. Jika orang-orang yang hadir berada di tengah formasi, tidak ada yang akan mampu menahan dampak kekuatan ini. Para naga pedang meraung dan pedang kehendak mendatangkan malapetaka. Seluruh formasi pedang dipenuhi dengan aura yang merusak. Formasi pelindung di atas pavilion barbar surgawi berputar dengan cepat. Kadang-kadang, retakan akan muncul di atasnya. Namun, begitu retakan muncul, retakan itu akan langsung sembuh. Di pavilion barbar surgawi, wakil master pavilion Wang Kiong mengangkat kepalanya dan melihat formasi pedang yang terbentuk oleh energi penghancur. Kelima naga pedang telah meredup dan tampak seperti akan menghilang kapan saja. Di sampingnya, Dui Tua berdiri di sana dan mengerutkan kening. Jika itu adalah pertarungan satu lawan satu, dia tidak akan takut pada orang-orang dari sekte pedang. Sama seperti sebelumnya, dia bisa membunuh sebanyak yang mereka datangi. Namun, pihak lain telah membentuk formasi pedang. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ia tahan. Tidak, mengendalikan naga pedang tidak akan mampu menghancurkan formasi ini, kata Elefe Peng, yang mengendalikan pertahanan dan serangan formasi tersebut. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Wang Kiong. Saat ini, dia jelas kehabisan ide. Para kultifator kuat lainnya dari pavilion barbar surgawi berdiri di belakang Wang Kiong. Kecakapan bertarung mereka tidak lemah, tetapi mereka sama sekali tidak berguna. Ini adalah pertempuran Matrix, dan tidak seorang pun dapat ikut campur kecuali seseorang menyerang orang-orang dari sekte pedang dari luar. Namun, melihat wajah para kultifator di luar, mereka tahu bahwa ini tidak akan terjadi. Sekarang, semua kekuatan menginginkan pavilion barbar surgawi dihancurkan hari ini. Lima pedang naga meledak satu per satu di langit. Energi penghancurnya menimbulkan malapetaka. Kali ini, dua serangan beruntun itu tidak menghancurkan formasi pedang. Sebaliknya, mereka melemahkan pertahanan pavilion. Elevepeng menggertakkan giginya dan mengambil keputusan. Dia berkata dengan dingin, Aku tidak peduli lagi. Ini pertarungan terakhir. Guitua, pindahkan energinya kepadaku. Kura-kura tua tidak ragu-ragu. Dia meletakkan satu tangan di punggung Elevepeng, dan aliran energi yang tak berujung mengalir ke tubuh Elevepeng. Aura di sekitar Elevepeng langsung membumbung tinggi, dan aura yang kuat memenuhi seluruh tubuhnya. Dia membentuk segel dengan tangannya dan berteriak, Bangkit. Begitu dia selesai bicara, energi tak terbatas menyeruak keluar dan seluruh pavilion barbar surgawi bergemuruh. Lima prasasti batu yang berdiri di puncak gunung mengjulang dari tanah. Prasasti-prasasti itu diperoleh Zichen dari Medan Perang Kuno. Setiap prasasti batu diukir dengan kata-kata kuno, Pedang. Pada saat ini, saat lempengan batu itu terangkat ke udara, kata kuno, Pedang, pada lempengan batu itu mulai bersinar. Niat pedang yang tajam muncul dari lempengan batu itu. Niat pedang itu sangat kuno, seolah-olah berasal dari era prasejarah. Di dunia luar, semua orang gembira saat melihat pedang naga hancur. Formasi pertahanan pavilion juga hancur saat ini. Namun, sebelum cahaya pedang dalam formasi pedang itu bisa masuk, sesuatu muncul. Begitu benda ini muncul, langit dan bumi kehilangan warnanya. Angin dan awan bergerak, dan denting pedang yang tak terbatas bergema. Pada saat ini, semua orang kehilangan pendengarannya. Selain pedang, mereka tidak bisa melihat apapun lagi. Selain denting pedang, mereka tidak bisa mendengar apapun lagi. Pada lima prasasti pedang, kata pedang bersinar dengan cahaya yang tak terbatas. Setiap sinar cahaya adalah aura pedang yang tajam, dan setiap sinar mengandung niat pedang. Saat cahaya pedang yang tak terbatas itu melintas, formasi itu meledak dengan suara keras. Itu sederhana, langsung, dan mendominasi. Itu semudah menghancurkan rumput kering. Semua orang di sekitarnya benar-benar terkejut. Bahkan Zichen dan Sikra Iblis pun memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka tidak pernah menyangka pavilion barbar surgawi memiliki kartu truf seperti itu. Zichen dan Sikra Iblis juga tidak menyangka prasasti pedang itu memiliki efek seperti itu. Binger berada di samping Zichen. Ia dilindungi oleh energi Zichen. Ia membuka matanya lebar-lebar dan menatap prasasti pedang itu dengan rasa ingin tahu. Lima prasasti pedang yang terangkat dari tanah menghancurkan formasi pedang. Namun, sebelum Elefe Peng dan yang lainnya bisa bersorak, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan, kengganan, dan ketidakpercayaan. Papan pedang? Ada lebih banyak papan pedang. Pada saat yang sama, Kera Iblis juga berseru. Formasi pedang itu hancur, tetapi empat prasasti pedang tiba-tiba muncul di langit. Kualitas prasasti pedang ini tampaknya sama dengan lima prasasti di bawah, tetapi aura yang melonjak lebih kuat, dan niat pedang lebih jelas dan lebih tajam. Ini bukan berarti bahwa prasasti pedang pavilion barbar surgawi lebih rendah dari keempat prasasti itu. Hanya saja perbedaan kekuatan antara kedua pihak yang mengendalikan prasasti pedang itu terlalu besar. Haha, aku sudah menunggu ini. Melihat lima prasasti pedang muncul, para elit sekte pedang tertawa terbahak-bahak. Dia membentuk segel dengan tangannya. Kali ini, segelnya bahkan lebih rumit. Garis-garis energi mendarat di empat lempengan pedang satu demi satu. Di sampingnya, para elit tahap asal Fana lainnya juga membentuk segel yang sama. Pada saat ini, mereka harus bekerja sama untuk mengendalikan empat lempengan pedang untuk melawan lima yang ada di bawah. Tentu saja, apa yang disebut pertarungan itu palsu. Tujuan mereka yang sebenarnya adalah untuk merebut lempengan pedang. Alasan mengapa segte pedang dapat mencapai begitu banyak hal bukan hanya karena mereka memiliki hati pedang yang kuat, tetapi juga karena empat prasasti pedang. Ini adalah warisan teknik tingkat bawaan. Itu adalah warisan abadi. Sekte pedang telah bangkit karena ini. Namun, mereka tidak pernah menyangka akan ada lima prasasti pedang di pavilion barbar surgawi di tempat terpencil seperti itu. Yang paling menyebalkan adalah bahwa warisan yang dianggap sebagai harta karun oleh sekte pedang digunakan sebagai fondasi formasi untuk menjaga pintu. Meskipun efek penggunaan prasasti pedang sebagai dasar formasi tidaklah buruk dan kekuatannya sangat kuat, jika dibandingkan dengan kegunaan sebenarnya, dapat dikatakan bahwa penggunaannya sangatlah berbeda. Dapat dikatakan bahwa meninggalkan prasasti pedang di sini merupakan pemborosan sumber daya alam. Semenjak seorang elit sekte pedang berhasil lolos, sekte pedang telah membawa orang-orang ke sini untuk mendapatkan lima tablet pedang. Kekuatan aneh muncul dari keempat prasasti pedang. Kekuatan ini menembus prasasti pedang dan mendarat di lima prasasti pedang di bawahnya. Empat tablet pedang yang awalnya terhubung kini menjadi sembilan. Di pavilion barbar surgawi di bawah, LV Peng tiba-tiba menyadari bahwa lima tablet pedang yang dikendalikannya menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali. Oh tidak, kemarilah dan bantulah aku! Teriak LV Peng. Terima kasih telah menonton!